Tales of Herding God Season 25 Bab 241, Bab 241 Kaisar Manusia Selanjutnya Mereka kembali ke jalan yang mereka datangi dan ketika Kinmu melihat desa kosong itu lagi, dia berjalan ke ruangan yang telah menempel kata, si, dan mengambil pakaian bayi yang memiliki kata, Kin dijahit di atasnya. Semakin dia peduli, semakin bingung dia. Ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya, dia sangat terpengaruh dan tidak bisa tetap tenang untuk waktu yang lama, karena itu dia tidak bisa melihat petunjuk kecil apapun. Kata, Kin pada barang-barang ini yang dibawa apotekar hampir sama dengan pakaian bayi itu. Mereka tampak seperti berasal dari template yang sama tetapi jika seseorang memeriksa dengan ama, masih ada beberapa perbedaan. Kinmu telah belajar kaligrafi dari Tuli sebelumnya dan jika dia bisa menenangkan hatinya untuk melihatnya dengan keadaan pikiran yang biasa, dia juga bisa melihat bahwa kata, Kin pada pakaian bayi berbeda dari kata, Kin pada liontin gioknya. Namun, emosinya di luar kendali yang telah mempengaruhi penilaiannya. Sekarang setelah dia memeriksa dengan ama, kata, Kin pada pakaian bayi ini seharusnya sudah ditelusuri sebelum menjahit benang demi benang kepakaian itu. Kata, Kin memang berbeda dari yang ada di liontin gioknya. Orang-orang lain di desa mengepung kepala desa dan patriark untuk bertanya tentang pertemuan mereka dan apa yang mereka lihat di kapal itu. Kepala desa menggelengkan kepalanya, itu terlalu berbahaya di dalam dan kami tidak menggali lebih dalam. Kami hanya berputar-putar di pinggiran kota dan hampir mati. Untungnya, Mute ada di sini, oleh karena itu, kami bisa mundur dengan aman. Semua orang segera bertanya kepada Bisu bagaimana dia tahu tentang jalan yang aman itu dan berhasil membawa kepala desa, patriark, dan yang lainnya masuk dan keluar. Kinmu berjalan keluar dari halaman dan dia memiliki kecurigaan yang sama juga. Bahkan Raja Iblis Dutian mengatakan dia akan membutuhkan waktu satu hingga dua tahun untuk menemukan jalan yang aman ke kapal yang hancur itu jika tubuh aslinya turun jadi mengapa Mute berhasil menerobos masuk dengan begitu mudah. Semua orang terus memintanya untuk waktu yang lama dan Mute tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengungkapkan senyum jujur dan memberikan dua pidato ketika dia merasa cemas dari pertanyaan-pertanyaan mendesak. Semua orang segera melihat Tuli. Tunarungu dan Bisu adalah teman terdekat dan Tunarungu tahu niat terbaik Bisu. Tuli selalu menerjemahkan ketika semua orang tidak mengerti apa yang dimaksud Mute. Namun, Tuli bingung kali ini. Jelas dia tidak tahu apa yang dikatakan Mute juga. Bisu ini tidak mau mengatakan apa-apa. Nenek si berkata dengan marah, cepat atau lambat kamu akan mati lemas. Semua orang beristirahat di desa kecil ini sementara kilin naga itu menempel dekat dengan Patriark muda. Sekarang, kilin naga ini penuh energi dan menggosok dirinya di sekitar Patriark. Patriark menyerang postur yang ingin mengalahkannya yang berhasil mengejarnya lebih jauh. Namun, dia akan kembali pada saat berikutnya dan mengangkat ekor naganya saat dia menggosok pakaian Patriark muda yang sekarang dipenuhi dengan lubang yang dibuat olehnya. Kamu menjadi terlalu gemuk. Sang Patriark muda berkata dengan getir, Aku sudah bilang aku akan mati karena usia tua, aku meninggalkanmu, berhenti menggosok diriku sendiri. Jangan berpikir untuk melompat ke pelukanku, aku tidak bisa menggendongmu sekarang. So-so, pergi. Di sisi lain, Blind menjengkelkan Raja Iblis Dutian tentang beberapa pertanyaan tentang Al-Jabar. Raja Iblis Dutian sedikit takut pada orang-orang di desa, oleh karena itu, ia juga mencoba yang terbaik untuk menjawab pertanyaannya. Namun, dia hanya menjawab pertanyaan Blind dan tidak menawarkan untuk memberikan Al-Jabar yang lebih mendalam kepadanya. Apotek bergegas dari orang ke orang untuk memeriksa cedera mereka dan merawat mereka. Kinmu berjalan ke rumah itu. Meskipun ini mungkin bukan rumah orang tuanya, tempat ini membuatnya merasa damai. Mute juga berjalan masuk dan melihat sekeliling. Tangannya yang kasar membelai kuda kayu kecil itu dan mengambil pakaian itu. Pria tebal dan solid ini memiliki tatapan yang sangat lembut. Kinmu memandang ke arahnya dan Mute menoleh untuk memberinya senyum. Gai Zou-le. Sudah waktunya untuk pergi. Nenek si buru-buru, kembalilah ke desa untuk merayakan hari tahun baru. Patriark, babi gemuk yang kamu besarkan akhirnya bisa disembeli untuk dimakan. Tukang daging ahli dalam hal itu dan masih bisa menyiapkan beberapa hidangan bagus, cukup untuk dua meja. Kamu berani. Sang Patriark muda gugup dan berteriak, jangan berpikir untuk menyentuhnya, sejak anda masih muda, anda sudah melirik licik pada kilin nagaku, selalu ingin memakannya. Pergi, berhenti menggosokku, aku tidak akan menepukmu. Penatua disiplin, seret dia pergi. Penatua disiplin mengejar kilin naga ke kinmu. Patriark muda itu menoleh dan melihat naga kilin memindahkan pantatnya untuk berjalan ke kinmu. Dia begitu gemuk sehingga pantatnya bulat seperti bola. Dia berdaging seperti badak dan setiap kali dia mengambil langkah, pantat bundarnya akan bergoyang tak terkendali. Orang ini pasti makan makanan dari ketua kultus dan makanannya juga tidak buruk. Ketika saya bertemu dengannya saat itu, dia kecil seperti kucing dan menggosok dirinya sendiri di kaki saya untuk menipu makanan keluar dari saya. Dia mengakhiri menjadi semakin gemuk dari saya memberinya makan dan menempelkan dirinya kepada saya. Sang Patriark muda menghela nafas. Naga kilin saat itu sangat kecil dan dia bahkan bisa memeluknya dan membelai kepalanya. Sungguh kapal yang sangat besar. Semua orang datang ke depan kapal bulan dan tidak bisa menahan rasa heran. Kripple berencana untuk mencuri kapal ini dan dimarahi oleh nenek si, Kripple sialan, bahkan jika kamu bisa mencurinya, di mana kamu akan memarkirnya. Aku akan mematahkan kakimu jika kamu menempatkannya di desa. Kripple hanya bisa menjatuhkan pikirannya. Dia bertanya kepada Kinmu bagaimana dia berhasil mengemudikan kapal ini di sini dan setelah mendengar perjumpaan Kinmu mengemudikan kapal. Pikiran Kripple bermunculan kembali, mencapai kekuatan besar Dewa Surgawi setelah menjadi Moon Guardian. Dia dengan cepat berlari untuk menyentuh pilar raksasa di kapal tetapi ketika dia menemukan bahwa tidak ada transformasi, dia hanya bisa kembali. Ada terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan di Grid Ruins dan Moonship hanyalah salah satunya. Ketika mereka berjalan keluar dari penghalang tak berbentuk itu, matahari sudah menggantung tinggi di langit. Siang hari tetapi cuaca masih sangat dingin karena salju telah turun beberapa waktu yang lalu dan tanah itu memiliki lapisan salju putih yang cemerlang. Barisan gunung juga diwarnai putih dan mereka mengeluarkan suara berderak saat mereka berjalan di salju. Ada beberapa beruang bersembunyi di pohon berlubang di reruntuhan dan beruang induk memeluk bayi beruang sambil tidur nyenyak. Ketika ibu beruang itu melihat Kinmu dan yang lainnya tiba-tiba muncul, dia membuka matanya dengan heran tetapi begitu malas sehingga dia tidak bergerak. Dia hanya menyenggol tubuhnya sebelum kembali ke hibernasi. Kinmu melihat ke belakang dan melihat penghalang menghilang. Kapal besar yang tak terbayangkan yang disegel di dalam, moonship, serta segel kubus yang sangat rumit semuanya lenyap. Apa yang menggantikannya adalah hutan yang luas. Hanya ketika malam tiba, segel misterius ini muncul sekali lagi. Ayo, mari kita kembali ke desa untuk tahun baru, kata kepala desa dengan tenang. Semua orang mulai kembali dan tempat ini sangat jauh dari desa lansia penyandang cacat. Perjalanan masih akan memakan waktu satu hingga dua hari, tetapi itu adalah hal yang baik bahwa semua orang aman. Malam kedua, mereka akhirnya kembali ke desa lansia penyandang cacat. Kinmu, Granny Si, dan Old Ma mulai sibuk mendekorasi desa dan menyiapkan makan malam hari tahun baru. Kinmu membawa kertas merah untuk tuli untuk menulis kata-kata keberuntungan dan baik festival musim semi. Dia kemudian memanggil Kinmu untuk membiarkannya menempelkannya di pintu semua orang. Tempelkan di kandang ayam juga. Serta pohon kuno itu di depan desa, tempel satu di sana untuk mengundang kemakmuran masuk, perintah Nenesi. Semua orang bekerja keras selama beberapa waktu dan akhirnya, semua orang di desa bisa duduk untuk makan dan minum anggur bersama dalam sorakan dan tawa. Patriark muda dan penatua disiplin juga duduk dan bergabung dengan mereka dalam makan malam hari tahun baru yang hangat yang datang terlambat. Pagi-pagi keesokan paginya, Patriark muda dan penatua disiplin mengucapkan selamat tinggal, masih banyak yang misterius di reruntuhan besar dan akan menyenangkan untuk mencari dan melihat mereka sebelum aku mati. Teman-teman dao yang lain, tidak perlu mengirim saya off. Ketika dia selesai, yang muda dan tua pergi menuju kejauhan sambil melangkah melalui salju tebal. Raja Iblis Dutian memandang Kinmu dan berkata, Tuan Pemuja Setan, saatnya menepati janji Anda. Kinmu berkata dengan pandangan tegas, Raja Iblis, jangan khawatir. Aku akan menepati janjiku dan membebaskanmu. Blind dan Kripal maju ke depan dan Raja Iblis Dutian menjadi sangat gugup sebelum berteriak, Tuan Pemuja Setan, apakah Anda berpikir untuk membiarkan mereka menangkap saya lagi setelah membebaskan saya? Beraninya Anda. Kinmu sedikit malu dan menggelengkan kepalanya pada Kripal dan Blind. Kripal bergumam, Orang ini adalah penolong yang baik dan jika aku bisa membuatnya bertahan, aku bisa mencuri lebih banyak barang lagi. Kinmu berkata dengan hangat, Raja Iblis, jangan khawatir. Aku akan menghapus rune penyegelan ini di tubuhmu dan kamu akan bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Dia membuka kancing penyegelan pada tubuh Raja Iblis Dutian satu per satu dan baru saat itulah Raja Iblis Dutian menjadi tenang, budikin kecil, Dutian dan di sini adalah dua dunia yang berbeda. Setelah kita berpisah hari ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Lagipula, kehidupan fana Anda pendek dan umur Anda hanyalah jentikan jari bagi kami, dalam sekejap. Mungkin ketika saya memikirkan Anda lagi, Anda telah mati ribuan tahun sebelumnya. Ini sebenarnya cukup menyedihkan sekarang saya sebutkan tentang itu. Kinmu tersenyum, Raja Iblis, saya juga bisa sering menghubungi Anda, saya masih tahu Ghost Transferring God Runing Command dari Great Mountain Sec. Raja Iblis Dutian tertawa keras, dunia Anda terlalu berbahaya dan bahkan jika Anda memanggil saya, saya tidak akan datang. Setelah saya kembali, saya akan mencari dunia baru, dunia baru bagi rakyat saya untuk bertahan hidup. Kinmu membuka kancing segel terakhir dan berkata, Raja Iblis, Anda dapat kembali sekarang. Raja Iblis Dutian mencoba dan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada metrai sebelum menjadi sepenuhnya tenang, mari kita tidak pernah bertemu lagi. Begitu dia mengatakan itu, kesadarannya menjalar kekehampaan dan menghilang. Kinmu mengangkat kepalanya dan tersenyum, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kesadaran Dutian Iblis Raja kembali ke dunia Dutian dan kembali ke tubuh aslinya. Raja Iblis Dutian yang agung itu segera tahu apa yang ditemui kesadaran ini dan sangat terguncang. Menghembuskan nafas yang suram, dia berpikir dalam hati, dunia berbahaya yang sedang dipantau oleh para dewa, itu memang bukan tempat tinggal bagi warga Dutian ku. Sepertinya sudah waktunya untuk menemukan dunia baru. Mu'er, datanglah, kepala desa berseru. Kinmu bergegas dan kepala desa ragu-ragu sejenak, aku merenung cukup lama tetapi masih ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Selain banyak kata, kin yang kutemukan di kapal itu, aku juga menemukan sesuatu lain. Apoteker, bawa benda itu. Apoteker ragu-ragu, apakah cocok untuk memberikannya kepadanya sekarang? Kepala desa menggelengkan kepalanya, saya tidak punya banyak waktu untuk hidup dan jika saya tidak memberikannya kepadanya, kapan saya harus memberikannya kepadanya? Apoteker mengambil cermin dan menyerahkannya kepada Kinmu. Kinmu mengambil alih cermin dan tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Kepala desa berkata, di dalam cermin ini adalah peta geografis yang mengarah ke desa Carefree, kami telah menemukan ini di kapal itu. Anda dapat berhenti memeriksanya, cermin ini telah disegel oleh saya. Hanya ketika Anda dapat memecahkan segel saya, Anda dapat lihat rute di cermin ini. Tempat itu terlalu berbahaya dan aku tidak ingin membiarkanmu pergi ke sana sekarang. Kinmu diam. Tiba-tiba, dia berlutut dan bersujud kepada kepala desa. Kepala desa segera berkata, bangun, ada satu hal lagi. Tiba-tiba aku merasa ada cukup banyak beban di pundakmu, Kepala Pemujaan Muda Heavenly Devil Chult, anak yatim dari desa Carefree, mungkin tidak akan banyak jika Anda mengambil tanggung jawab saya juga. Hari ini, saya akan mengambil Anda sebagai murid saya dan menyerahkan tanggung jawab saya kepada Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi generasi berikutnya. Kaisar Manusia. Bab 242, sekali lagi. Kaisar Manusia Generasi Berikutnya. Kinmu Bingung. Judul ini agak aneh. Jelas ada seorang kaisar di dunia ini serta guru sekte dan sekte dari semua sekte besar. Semuanya dikelola dan diatur, jadi apa yang akan dilakukan kaisar manusia? Tampaknya tidak ada ruang kosong di dunia ini yang dapat dikuasai oleh kaisar manusia. Kaisar Manusia tidak tinggi di atas, dan dia tidak memiliki kekuatan, hanya tanggung jawab, Kepala Desa menjelaskan. Kaisar Manusia bukanlah posisi dari mana Anda akan memerintah semua makhluk hidup juga tidak akan membiarkan Anda memberi Anda supremasi untuk secara sembarangan mengobarkan perang untuk membunuh mereka yang tidak tunduk kepada Anda. Kaisar Manusia adalah keadaan pikiran, semacam kebenaran dan keadilan. Setiap kaisar manusia memiliki metrai berharga yang telah diturunkan sejak kaisar manusia generasi pertama. Saya telah dilemparkan ke bawah tempat tidur, jadi pergi dan ambil itu. Kinmu pergi ke kamar Kepala Desa, dan memang ada benjolan hitam di bawah tempat tidur. Begitu dia mengeluarkannya, dia melihat bahwa itu adalah segel besi hitam seukuran telapak tangan dan dengan skrip segel cacing burung diukir padanya. Kinmu menyerahkan segel besi hitam kepada Kepala Desa, yang berkata, ini adalah segel manusia kaisar, artefak suci tertinggi dari garis keturunan kita. Kinmu melihat segel dan bergumam, Kepala Desa, apakah garis keturunan kita memiliki artefak suci lainnya? Marah? Kepala Desa menghancurkan segel kaisar manusia ke Kepala Kinmu, menyebabkan pembengkakan besar di dahinya. Benjolan besi ini kemudian ditempatkan di tangan Kinmu. Kepala Desa berkata, segel kaisar manusia telah diserahkan kepada Anda, jadi Anda sekarang adalah kaisar manusia generasi berikutnya. Sangat sederhana, Kinmu tertegun. Apoteker juga terkejut. Kepala Desa selalu mengatakan bahwa tanggung jawabnya terlalu besar, bebannya terlalu berat, dan gelar kaisar manusia terlalu kuat dan mengejutkan. Karena itu, ia selalu berpikir bahwa upacara Akbar harus diadakan untuk Kinmu untuk mewarisi posisi kaisar manusia. Dia tidak pernah berharap Kepala Desa hanya melemparkan benjolan hitam pada Kinmu dan dilakukan. Tidak banyak yang tahu tentang gelar kaisar manusia lagi. Kita bukan sekte dan bukan pula kaisar suatu negara, itu hanya warisan. Diturunkan dari generasi ke generasi, jadi hanya akan ada satu di setiap generasi, dan biasanya orang yang paling cerdas dengan pemahaman terbaik akan ditemukan untuk mewarisi gelar tersebut. Orang yang paling pintar dalam generasi ini adalah Eternal Peace Imperial Preceptor, tapi saya tidak berpikir dia akan tertarik. Dia juga sudah menempuh jalannya sendiri, jadi akan sulit baginya untuk menerima warisan dan tanggung jawab saya. Kepala Desa menghela nafas. Aku juga terlalu malas untuk keluar, jadi setelah berpikir untuk beberapa orang, aku memutuskan bahwa kamu tidak berhasil. Kinmu menghibur, Kepala Desa, jangan memaksakan diri, saya pikir Anda masih bisa menemukan seseorang yang lebih baik. Apoteker memiliki ekspresi aneh sementara Kepala Desa hampir mati karena menahan diri. Bocah itu jelas menganggapnya merepotkan, dan karena tidak ada manfaat, dia benar-benar tidak mau. Nyali Anda telah tumbuh cukup banyak sejak Anda keluar, beraninya Anda menjadi sarkastik. Kepala Desa mencibir, apakah kamu akan menjadi Kaisar Manusia atau tidak? Kinmu dengan enggan berkata, tentu, tentu, berikan saja aku semua pekerjaan kotor. Sudah banyak yang harus aku lakukan, jadi seorang Kaisar Manusia tambahan tidak akan membuat perbedaan. Kepala Desa tidak bisa berkata-kata karena marah. Dia berharap dia bisa menumbuhkan lengan hanya untuk mengetuk pemuda itu di kepalanya ketika dia memarahi. Banyak orang memohon padaku untuk mengajari mereka teknik pedangku, tetapi aku tidak mengajar mereka. Mereka memohon padaku untuk meninggalkan warisanku kepada mereka, tapi aku tidak memberikannya kepada mereka. Beraninya kau menolaknya seperti itu. Kinmu menundukkan kepalanya dan menendang kerikil saat dia berkata dengan kesal, aku tidak menolak, hanya saja gelar ini tidak ada gunanya. Kepala Desa, kenapa kau tidak mengajari aku keterampilan pedangmu dan lulus gelar Kaisar Manusia ini kepada orang lain? Kepala Desa tersenyum dengan amarah dan menatap Apotheker. Katamu, apakah dia menolaknya atau tidak? Apakah memalukan untuk menjadi Kaisar Manusia? Kamu menjadi semakin galak. Apotheker batuk dan berkata, kalian berdua perlahan-lahan akan membicarakan ini, aku akan pergi melihat cacing saya sehingga mereka tidak mati kedinginan. Kepala Desa dipenuhi amarah, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari dan tertawa. Orang lain memohon padaku untuk mengajar mereka, tetapi aku tidak melakukannya, dan sekarang kau membuatku mengubah caraku untuk memintamu belajar, apakah itu benar? Kau menjadi semakin nakal, jujur, kau benar-benar tidak cocok untuk menjadi Kaisar Manusia. Aku benar-benar terlalu malas untuk pergi, kalau tidak aku pasti akan menemukan pemuda yang lebih hebat darimu. Kinmu bergumam pelan dengan cemberut, aku punya tubuh Tuhan, yang bisa lebih baik dariku. Kepala Desa hampir mati tersedak. Kinmu segera pergi ke depan untuk memijat punggung orang tua itu, dan Kepala Desa kembali bernapas. Jadi ketika Kinmu hendak mengatakan sesuatu, pria tua itu berkata, berhenti bicara dan biarkan aku santai, itu terlalu banyak untuk ditangani otakku. Sudut-sudut mata pria tua itu bergerak-gerak. Sebagai penggagas kebohongan, dia akhirnya menerima pembalasannya. Setelah beberapa waktu, ia berhasil mengubah komposisi dirinya. Itu hanya kebohongan putih yang semua orang ambil demi kebenaran, yang diam-diam dia banggakan karena semua orang memercayainya. Namun sekarang dia telah memiliki Inmu sebagai penggantinya, jadi mungkinkah dia juga percaya bahwa pemuda itu memiliki tubuh Tuhan? Terlalu banyak kebohongan membuatku tidak punya pilihan selain memercayainya bahkan ketika aku jelas tahu itu bukan kebenaran. Oh well, oh well. Kepala desa santai dan tersenyum. Kami, sebagai kaisar manusia, hanya memiliki satu tanggung jawab, cahaya muncul dari matanya seolah-olah lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya datang, menyilaukan mata Kinmu, untuk menebas para dewa, iblis, dan surga itu sendiri. Apa yang menjadi milik para dewa dikelola oleh para dewa? Apa yang milik para iblis dikelola oleh para iblis? Apa yang menjadi milik manusia dikelola oleh manusia? Jika para dewa atau setan mencoba-coba dengan ini, kita akan memotong tangan mereka. Jika para dewa atau iblis menjulurkan leher mereka, kami akan memotong kepala mereka. Ini adalah tanggung jawab paling mendasar dari kaisar manusia. Ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan memiliki lebih banyak tanggung jawab. Untuk menebang para dewa, untuk menebas setan, untuk menebas surga. Bunuh jalanmu ke surga, eh, kembali. Kinmu melemparkan segel manusia kaisar ke tangan kepala desa dan berbalik untuk pergi. Kepala desa meledak, dan kivitalnya berubah menjadi tangan besar untuk meraihnya kembali di kerahnya. Dengan raut wajah yang menyenangkan, dia berkata, kamu adalah kaisar manusia dari generasi ini jadi bagaimana mungkin kamu tidak tahu tujuan garis keturunan kita. Aku belum selesai, masih mencoba untuk berlari. Apoteker, Apoteker, bantu aku meraihnya. Apoteker tidak datang, tapi Kinmu masih tidak bisa membebaskan diri dan terpaksa menyerah. Kepala desa melanjutkan, tidak ada banyak aturan untuk pembawa garis keturunan kami, dan tujuannya hanya ini. Saya akan memberikan keterampilan pedangku kepada Anda, tetapi seberapa banyak Anda akan dapat memahami akan terserah Anda. Itu benar, kami juga memiliki aula kaisar manusia, sehingga Anda dapat mampir ketika Anda bebas untuk menyaksikan eksploitasi berjasa dari kaisar manusia masa lalu. Juga, bahkan jika keterampilan pedangku tidak buruk, tetapi jika dewa atau setan melihat Anda menggunakannya, mereka pasti akan membuat langkah untuk membunuhmu, berhenti berlari, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Aku tidak lari saat itu dan berhasil warisan ini tanpa memikirkannya. Nenek, selamatkan aku, kinmu memanggil bantuan. Nenek si penuh senyum ketika dia mengatakan kepada Blind di sampingnya, kepala desa itu orang tua itu akhirnya mau mengajari Muir warisannya. Lihat, Muir sangat senang bahwa dia akan menangis. Blind menoleh dan berkata dengan curiga, aku mendengarnya memanggil bantuan. Dia sangat gembira, Nenek si berseri-seri. Warisan kepala desa telah membuat banyak orang iri. Dia adalah orang nomor satu di dunia saat itu, dewa pedang yang terkenal, jadi Muir secara alami berbicara secara tidak jelas karena terlalu gembira. Kinmu tidak bisa membebaskan diri, jadi dia harus menerima nasibnya dan melemparkan segel manusia kaisar ke dalam karot tautinya. Kepala desa sangat senang. Kamu telah mempelajari langkah pertama dari SWAT Picture, SWAT Reading Mountains and Rivers, sekarang tunjukkan padaku jika kamu membaik setelah beberapa saat ini. Kinmu mengakui ini dan mengeksekusi SWAT Reading Mountains and Rivers. Eksekusinya berbeda dari apa yang kepala desa ajarkan kepadanya karena ia telah memasukkan bentuk pedang Spiral Eternal Peace Imperial Preceptor, bentuk pedang Bor, dan bentuk pedang berenang ke dalamnya dan menambahkan banyak variasi. Setelah melakukan gerakan, Kinmu menarik pedangnya kembali dan memandang kepala desa dengan gugup. Kepala desa tercengang dan sepertinya berpikir ketika dia berkata, ini adalah bentuk dasar pedang yang diajarkan pengajar kekaisaran perdamaian abadi. Kinmu mengangguk. Kepala desa, aku mengubah pedang menginjak pegunungan dan sungai yang kamu ajarkan padaku, tidak menghormatimu. Apakah kamu ingin memecatku dan menemukan kaisar manusia lain? Tidak buruk? Tidak buruk, kepala desa memuji. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak buruk, untuk bisa menjadi orisinal dan membuat gerakan baru di atas 14 bentuk dasar pedang. Dia memang lebih cocok untuk menjadi kaisar manusia. Namun, kamu tidak buruk juga, untuk tidak mematuhi aturan dan bahkan berani mengeksekusi pedang menginjak pegunungan dan sungai yang Anda ubah di depan saya, sangat baik, sangat baik. Tretki vital Anda juga telah berubah, apakah Anda menggunakan spiral sword form untuk menyaring ki Anda menjadi sebuah utas? Kinmu mengangguk. Kepala desa berkata, aku akan menggunakan kultivasi Five Elements Rilemku sementara kamu akan menggunakan Swat Reading Mountains and Rivers, dan kami akan bertukar pukulan. Mata Kinmu menyala dan dia tersenyum. Kepala desa, jika aku mengalahkanmu dengan gerakanku, tidak bisakah aku menjadi kaisar manusia? Kepala desa mengungkapkan senyuman dan menyempurnakan ki menjadi pedang sambil berkata dengan santai, baiklah. Jika Anda bisa mengalahkan saya, saya akan membawa segel manusia kaisar ke kuburan. Kinmu mengambil napas dalam-dalam, dan tubuhnya tiba-tiba berubah. Dia berubah menjadi bentuk Venus Soverein yang memiliki kepala harimau putih dan berdiri di atas dua naga. Ki vitalnya berubah menjadi ki emas, dan ia mengumpulkan ki menjadi pedang yang lampu pedangnya langsung meledak. Pedang menginjak pegunungan dan sungai. Di bawah pedangnya, gunung-gunung dan sungai-sungai muncul seperti lukisan yang tidak terkontrol untuk menutupi seluruh desa, mengirim kepala desa di dalamnya. Tidak hanya dia telah memasukkan bentuk dasar pedang imperial preceptor, dia juga memasukkan jalur melukis yang diajarkan div padanya. Dengan ribuan gunung dan sungai membombardir wajah lawan, seolah-olah serangan itu adalah dunia nyata. Jenis keterampilan pedang yang mendalam ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterampilan pedang. Itu adalah jalan, jalan pedang. Pedang yang menginjak pegunungan dan sungai melepaskan kekuatan penuhnya, dan pada saat itu, cahaya pedang kepala desa berkedip. Itu adalah swat reading mountains and rivers juga, jadi itu seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Tidak ada cahaya pedang yang bisa dilihat saat kekuatan mengerikan meledak. Ci, 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 ci. Lusinan lampu darah muncul di sekitar tubuh Kinmu saat ia terluka di berbagai tempat dan terbang mundur. Ketika dia menabrak dinding toko jagal, lampu pedang muncul dan mengukir pola gunung dan sungai di sekitarnya. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh lampu pedang kepala desa. Sekali lagi, Kinmu berteriak dan menyegel luka di tubuhnya saat dia bergegas menuju kepala desa untuk mengeksekusi pedang menginjak pegunungan dan sungai lagi. Saat berikutnya, sesosok manusia terbang keluar dan menabrak rumah Oltma. Ada pola lain dari gunung dan sungai di sekitar pemuda itu. Kinmu tertegun saat dia meluncur turun dari dinding. Menerapkan air liur naga pada dirinya sendiri, dia merenung keras dan terus meningkatkan pedang reading mountains and rivers. Setelah beberapa waktu, dia bergegas menuju kepala desa sekali lagi, sekali lagi. Boom! Dinding bengkel memperoleh jejak manusia dan di sekitarnya adalah pola gunung dan sungai. Pola ini terpisah dari pola di dinding lainnya. Setiap kali kepala desa bergerak, pola gunung dan sungai berbeda. Mute mengeluarkan kepalanya dari bengkel dan memandang Kinmu sebelum tertawa diam-diam. Wajah Kinmu berubah hitam saat ia menerapkan obat sebelum melanjutkan memeras otaknya. Menyingkirkan semua kelemahan dalam gerakannya, dia meningkatkan keterampilan pedang. Sekali lagi. Sosok manusia terbang melalui gunung dan sungai yang megah sebelum menabrak dinding tuli. Bab 243, diyakinkan. Kinmu menabrak dinding berkali-kali, dan gambar gunung dan sungai muncul di hampir setiap dinding di desa lansia penyandang cacat. Hanya rumah nenesi yang tidak dicetak. Kinmu ingin bergegas sekali lagi ketika dia menyadari bahwa kivitalnya telah habis. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kaget dengan ini. Dikalahkan. Overload bodi dikalahkan. Itu menderita kekalahan telak. Tidak hanya teknik pedangnya tidak setara dengan teknik kepala desa, bahkan kepadatan kivitalnya tidak dapat dibandingkan dengan teknik kepala desa. Sepertinya dia hanya bisa mengambil alih gelar kaisar manusia. Kepala desa berkata dengan lembut, kamu bisa menunggu kivitalmu pulih sebelum datang lagi. Kinmu menenangkan dirinya sendiri, oke. Ekspresi kepala desa menjadi gelap ketika dia melihat bocah penggembala itu berlari kencang untuk mengolah teknik overload bodi tri elixir yang aneh. Kamu curang? Kata apotekar ketika dia datang begitu dia melihat sosok kinmu menghilang kekejauhan. Kepala desa tertegun. Benarkah? Apotekar mencibir. Keterampilan pedangmu menghabiskan kivital dalam jumlah yang ekstrim, dan dengan kepadatan kultivasi kamu, kamu dapat mengeksekusi mereka dua kali dalam lima elemen alam, paling banyak tiga kali. Berapa kali kamu mengeksekusi mereka sekarang? Sekitar tujuh kali, benar. Kepala desa tidak bisa menjaga wajah tetap lurus dan bergumam, kepadatan kivital saya tidak seperti yang Anda bayangkan. Jika saya mengendalikannya dan menggunakan jumlah serendah mungkin, saya dapat menjalankan keterampilan saya empat kali. Namun, kivital muer sangat penting. Kivital memang padat. Saya pikir cadangan kivital saya dan vitalnya di lima elemen alam tidak akan terlalu berbeda tetapi mengejutkan saya. Apotheker tertawa. Yang mengejutkanmu, dia adalah kuali besar dan kau hanya per barel. Kepala desa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kinya beberapa kali lebih padat daripada kiku di spirit embryo realm, tapi itu tidak mungkin menjadi lebih padat daripada kiku di lima elemen alam. Aku tidak memiliki kekurangan di alam lima elemenku, tetapi dia juga tidak memiliki kekurangan. Anda juga memperhatikannya, tetapi tidak mengatakannya. Apotheker tersenyum. Dia sudah kehilanganmu dengan skill pedang yang sama, jadi mengapa aku harus mengatakan apa-apa? Namun, sebelumnya kamu mengatakan bahwa gelar kaisar manusia hanya memiliki tanggung jawab dan beban tetapi tidak ada manfaatnya, bukankah itu salah? Kepala desa berkata dengan malas, apa manfaatnya? Kenapa saya tidak mengenal mereka? Mata apotheker berkedip. Aku mendengar beberapa legenda tentang kaisar manusia dan stempel mereka. Stempel kaisar manusia terkait dengan banyak warisan kuno dan beberapa di antaranya dapat ditelusuri hingga puluhan ribu tahun yang lalu. Beberapa tempat suci didirikan oleh kaisar manusia, dan saya pernah mendengar bahwa segel manusia kaisar bahkan lebih berguna daripada segel giyok kaisar. Kepala desa berkata dengan acuh tak acuh, itu adalah legenda dari dewa yang tahu berapa tahun yang lalu, dan segel manusia kaisar hanyalah sebuah gumpalan besi hitam. Siapa yang akan mendengarkan gumpalan besi hitam? Apotheker tersenyum. Legenda mengatakan bahwa begitu segel kaisar manusia digunakan, seseorang dapat memerintahkan semua pahlawan dunia ini. Kepala desa menguap dan berkata dengan malas, segel manusia kaisar bersama muer. Anda dapat membiarkannya mengeluarkan dan memamerkannya, lihat sekte mana yang mau mendengar perintahnya. Akan beruntung jika dia tidak mau dipukuli sampai mati. Apotheker berkata dengan kesal, kamu jelas tahu bahwa ini berbahaya, jadi mengapa kamu menyerahkan segel manusia kaisar kepadanya. Kepala desa tidak lagi malas dan cahaya pedang melintas di matanya ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah tanggung jawab dan juga beban. Ketika beban ini diletakkan di pundak saya, saya tidak bisa memikulnya sehingga anggota tubuh saya terputus. Namun, seseorang harus memikul beban ini, aku tidak bisa membawanya ke kuburan. Beberapa hal harus dilakukan bahkan jika diketahui bahwa mereka berbahaya. Kepala desa menghela nafas dengan gemetar dan berkata, jika sesuatu dilakukan, ada kemungkinan kegagalan dan bahkan kematian, tetapi ada juga secerca harapan. Jika tidak ada yang dilakukan, bahkan tidak akan ada secerca harapan. Apa kaisar manusia masa lalu melakukan jauh lebih dari apa yang dapat Anda bayangkan? Muer cukup bagus. Apotheker berkata dengan sedih, aku hanya merasa sedih karena Muer ditarik ke jalan lamamu. Bagaimana dia bisa menang melawanmu? Dia tidak bisa menang. Nada kepala desa memiliki sedikit kebanggaan ketika dia berkata, dia tidak akan pernah menang melawan saya menggunakan SWAT Riding Mountains and Rivers. Keterampilan ini mungkin dibentuk oleh 14 bentuk dasar pedang, tapi setelah aku memoles itu, sudah tidak ada cacat di dalamnya. Ketika dia ingin memasukkan 3 bentuk dasar pedang imperial preceptor ke dalam skill pedangku, dia harus membuat beberapa perubahan. Meskipun idenya bagus, cakrawala hambanya tidak seluas milikku. Satu perubahan akan membuat cacat, dan semakin dia berubah, semakin banyak kelemahan akan muncul. Apotheker tercengang. Dia menghela nafas gemetar dan menatapkin Mu yang saat ini berlari dan merasa iba. Namun, dia bisa meminjam tanganku untuk mengasah keterampilan pedangnya, kepala desa tersenyum. Semakin dia mengubah SWAT Riding Mountains and Rivers, semakin dia akan mengerti pedangnya. Semakin dia mengerti, semakin besar kemungkinan dia akan menjauh dari teknik pedang, menjauh dari keterampilan pedang, dan semakin dekat ke jalan. Jika pemahamannya tentang pedang mencapai tingkat jalan, itu tidak akan masalah lagi jika ada 14 atau 17 bentuk dasar pedang. Mempelajari keterampilan pedang dan menggunakan keterampilan pedang hanyalah bidang teknik, mempelajari dan menggunakan sesuatu. Jika seseorang ingin lebih tinggi, mereka harus berinovasi, di mana Eternal Peace Imperial Preceptor berada saat ini. Untuk melangkah satu langkah lebih jauh, seseorang harus meninggalkan keterampilan dan teknik, yang merupakan bidang jalan. Kepala desa berkata, Mewer saat ini berada di antara teknik dan keterampilan. Baginya menggunakan tanganku untuk memoles keterampilan pedangnya jauh lebih baik daripada dia untuk meningkatkan dengan aku mengajarinya keterampilan pedang. Setelah beberapa waktu, Budi Dayakin mempulih ke puncaknya, tapi dia tidak menemukan kepala desa langsung. Sebaliknya, dia duduk dan memahaminya dengan tenang. Dia mencoba untuk menyempurnakan Swatrading Mountains dan river-nya sendiri sehingga tidak ada cacat. Apa yang dia ingin lakukan adalah memasukkan tiga bentuk dasar pedang imperial preceptor ke dalam Swatrading Mountains and rivers dan tidak meninggalkan cacat apapun. Dia pasti tidak bisa mengalahkan kepala desa dengan menggunakan keterampilan kepala desa, tetapi jika dia meningkatkannya, ada kemungkinan dia akan menang. Dia memahaminya dengan rajin, dan semua gerakan pedang di benaknya kacau sebelum mereka disusun kembali. Dia kemudian mensimulasikan gambar bentrok dengan keterampilan pedang kepala desa di benaknya. Namun, setiap pertandingan berakhir dengan kekalahan. Berbagai pertempuran disimulasikan dalam benaknya, tetapi tidak peduli bagaimana dia membaik, dia tidak bisa mengubah kekalahannya. Beberapa saat kemudian, Kinmu membangkitkan semangatnya dan berdiri. Dalam badai di benaknya, dia akhirnya berhasil mengalahkan kepala desa dengan keterampilan pedang barunya, jadi dia bergegas dengan kegembiraan. Kepala desa, sekali lagi. Kepala desa berseri-seri, baik. Kinmu bergegas dan mengeksekusi keterampilan pedangnya yang ditingkatkan. Dia kemudian terbang tinggi ke udara dan meninggalkan jejak darah di udara sebelum menabrak kandang ayam. Selusin naga betina berdecak dan bergegas mendekat. Kinmu segera naik ke udara, dan naga betina juga mengepakkan sayap mereka untuk terbang. Bulu mereka seperti pedang dan mereka memuntahkannya. Gunung dan sungai tiba-tiba muncul di udara dan membanjiri selusin naga betina. Setelah satu gerakan, mereka jatuh telanjang dari langit, dan bulu-bulu mereka berkibar di mana-mana. Kinmu mendarat di tanah, tertegun. Naga betina berdentum dan berlari kembali ke kandang ayam, menutup pintu kayu dan tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. Kelak-kelak, induk ayam tua itu berdenting keras. Kinmu melambaikan tangannya dan beberapa jejak ditinggalkan di pintu kayu oleh kipedangnya. Kandang ayam berada dalam kebingungan. Kinmu tertegun dan menatap tangannya. Kapan dia menjadi begitu kuat? Muir begitu ramah-tamah, dia akhirnya bisa mengalahkan ayam. Kripal memuji. Wajah Kinmu berubah sedikit merah, tapi dia terus berkonsentrasi untuk memahami apa yang dia rasakan. Tiba-tiba, Mute melempar pelet pedang dan memberi isyarat, Aba! Aba! Ah ah! Kinmu berterima kasih kepada Mute. Maksud Mute adalah dia baru saja membuat pelet pedang dan dia harus mencobanya. Dia mencengkeram pelet pedang dengan erat, dan kivitalnya bergegas ke sana. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung terbang keluar, dan mereka adalah sinar pedang yang tampaknya tidak memiliki substansi. Mereka bisa melengkung sesuai dengan kehendaknya dan sealami kivitalnya. Kinmu meraih pelet pedang dan memberi pukulan ke depan. Pedang sinar dalam pelet pedang langsung berubah menjadi naga besar yang bergegas keluar dan meraung melalui desa kecil. Kinmu melompat kaget, dan kepala desa juga melompat kaget sebelum memberikan tatapan marah kepada Mute. Kinmu menarik tinjunya, dan pikirannya bergerak sedikit. Dia bisa merasakan seolah-olah pelet pedang yang dia pegang erat mencair. Dia mencengkeramnya lebih kuat, dan sinar pedang berubah menjadi palu besar yang menghantam. Ketika dia menabrak dengan kekuatan yang kuat, dia menciptakan lubang besar di tanah. Dia melompat, dan lampu pisau muncul. Matahari di Laut Timur gelombang seribu gelombang memiliki lampu pisau yang seperti gelombang dengan seribu lapisan dan matahari terbit ke langit. Keterampilan pisau kemudian ditarik kembali ketika sinar pedang berubah menjadi sikat besar yang menyapu ke langit untuk menggambar lukisan naga banjir, yang membubung ke langit dan berubah menjadi tombak panjang yang panjangnya 12 meter. Kinmu meraih tombak di udara dan menusup ke depan. Sudut-sudut mata kepala desa berkedut marah ketika dia menatap Mute dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Mute segera mundur ke bengkelnya dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Tombak lenyap, digantikan oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk gunung dan sungai yang luas. Pedang menginjak pegunungan dan sungai. Kinmu mendarat di tanah dengan kejutan dan kegembiraan. Pelet pedang yang ditempa Mute ini sesuai dengan keinginannya. Dia pasti telah mengekstraksi kiemas dari besi misterius dan emas misterius, memilih kie dan melupakan bentuknya. Meskipun pelet pedang ini adalah pelet pedang, ia memiliki segudang perubahan. Keahlian kepalan tangannya, mantra, dan keterampilan pedang semuanya bisa dilepaskan, dan tidak ada halangan sama sekali. Keterampilan penempaan Mute sudah dekat dengan jalan. Kinmu menyimpan pelet pedang, tapi dia tidak menggunakannya untuk menantang kepala desa. Mute menjulurkan kepalanya dan memberikan dua sinyal, menggambar garis di kepalanya. Yang dia maksudkan adalah pelet pedang ini pasti bisa menyingkirkan kepala desa yang menggunakan lima elemen alam. Kepala desa meledak dan kerutan di wajahnya berkedut. Jika Kinmu benar-benar menggunakan pelet pedang, kekuatan keterampilan pedangnya akan meningkat secara eksponensial, dan dia mungkin benar-benar bisa mengalahkannya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Kakek Bisu, kepala desa tidak menggunakan senjata jadi aku tidak bisa menggunakan senjata juga, kalau tidak, dia tidak akan menerima bahwa dia kalah. Mute memutar matanya dan memberinya tatapan, kamu putus asa. Kinmu terus berkonsentrasi pada memahami dan meningkatkan SWAT Reading Mountains and Rivers. Namun, hasil dari setiap bentrokan adalah sama. Setiap kali dia gagal, dia akan memiliki pemahaman baru yang memungkinkannya untuk menyempurnakan SWAT Reading Mountains and Rivers lebih banyak dan lebih banyak lagi. Namun, ia masih gagal setelah setiap perbaikan. Akhirnya, setelah satu kegagalan lagi, Kinmu menemukan bahwa dia tidak bisa lagi meningkatkan langkahnya. Dengan pengetahuan dan pengalamannya saat ini, dia tidak bisa lagi meningkatkan keterampilannya. Dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. Dia mengeksekusi salah satu gerakan Sunset Swat Skill, Sunset's di Surging River, dan keterampilan pedangnya seperti air sungai begelombang yang memiliki matahari merah setengah terbenam di jantung sungai. Dari matahari merah, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya akan meledak. Dia hanya mempraktikan gerakan ini sekali atau dua kali, tetapi kekuatan yang telah dilepaskannya sangat mencengangkan. Sepertinya dia telah menghabiskan seratus tahun memoles keterampilan ini. Kinmu kemudian diyakinkan, dan dia berlutut di depan kepala desa untuk melaksanakan ritual membawanya sebagai tuannya. Kepala desa tersenyum. Bangun, tidak ada begitu banyak aturan. Aku akan mengajarimu gerakan lain dari Swat Picture dalam waktu singkat, dan dengan pencapaianmu saat ini, tidak akan sulit bagimu untuk mempelajarinya. Diam, kau nakal, kau masih ada wajah untuk keluar dan memberi selamat. Bab 244, Hancurkan Negara dan Hancurkan Rakyat Semua orang dari desa Lansia penyandang cacat keluar untuk memberi selamat kepada kepala desa karena akhirnya memiliki penerus dan Kinmu karena menggantikan warisan kepala desa menjadi kaisar manusia saat ini. Namun, kepala desa tidak senang dengan mute dan Kinmu tidak benar-benar senang menjadi kaisar manusia. Setelah keributan, Kinmu terus belajar keterampilan pedang dari kepala desa. Gambar pedang adalah seperangkat keterampilan pedang yang didirikan oleh kepala desa dan bukan keterampilan pedang dari Hall of Human Emperors. Bentuk pertama, Swat Reading Mountains and Rivers, adalah keterampilan pedang paling rumit yang telah dilihat Kinmu sejauh ini. Itu bahkan lebih rumit daripada bentuk pertama pedang Dao, Yin yang datang dan pergi dalam dua mode. Namun, Swat Reading Mountains and Rivers adalah keterampilan pedang paling sederhana di set gambar pedang. Bentuk kedua, Swat of the Founding Emperor beberapa kali lebih rumit daripada Swat Reading Mountains and Rivers, dan itu sangat sulit untuk dikuasai. Ketika Kinmu pertama kali mempelajari Swat Reading Mountains and Rivers, dia telah menghabiskan lebih dari selusin hari untuk melakukannya. Setelah mengalami kekaisaran perdamaian abadi, wawasannya melebar. Dia juga menerima ajaran dari Woodcutter's Rock dan memahami Unity Teknik, yang kemudian bergabung dengan Overload Body Tree Elixir Teknik. Karena semua ini, bakat dan pemahamannya telah meningkat sedikit juga. Namun, mempelajari Swat of the Founding Emperor masih membawanya lebih dari 20 hari. Baru saat itulah dia memahami niat kepala desa. Jika mereka tidak bersaing dengan Swat Reading Mountains and Rivers, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari Swat of the Founding Emperor. Dia mungkin perlu waktu satu setengah tahun untuk menguasai langkah ini. Kepala desa telah memeras kebijaksanaannya sehingga Kinmu bisa mempelajari Swat of the Founding Emperor hanya dalam waktu 20 hari. Karena dia sudah setengah langkah untuk keterampilan pedang dari teknik pedang, dia bisa mempelajarinya, bahkan jika itu berat. Namun, bentuk ketiga, Calamity of the Founding Emperor mencapai ekstrim teknik dan transformasi yang bisa dicapai oleh keterampilan pedang, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai Kinmu. Dia bisa mengingat gerakan, tetapi jika dia ingin mengeksekusinya, dia harus memahami keajaibannya terlebih dahulu. Tetapi pada saat itu, tidak peduli berapa banyak dia berkonsentrasi pada pemahaman, dia tidak bisa memahami keajaiban bencana kaisar pendiri sepenuhnya. Dia dibatasi oleh lebar cakrawala dan pengetahuannya. Dengan cakrawala yang sempit dan kurangnya pengetahuan, yayasannya tidak cukup baik, jadi bahkan jika kepala desa mengajarinya, dia tidak akan bisa belajar atau menggunakan keterampilan. Kinmu hanya bisa menjatuhkan pikirannya tentang penguasaannya dan berkonsentrasi pada pedang kaisar pendiri. Pedang kaisar pendiri, Lautan darah, Kinmu telah mendengar kepala desa muda meneriakan ungkapan-ungkapan ini setelah berjalan keluar dari lukisan tuli di sebuah desa kecil dan kosong di Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pada saat itu, dia merasakan emosi aneh yang tersembunyi di dalam keterampilan pedang. Pedang yang menginjak pegunungan dan sungai yang diajarkan kepala desa padanya memiliki pesona dan suasana hati yang tersirat padanya. Itu adalah perasaan para pahlawan berkumpul untuk membunuh para dewa dan iblis, sementara pedang kaisar pendiri memiliki suasana hati untuk mengenang para martir. Kedua suasana hati itu berbeda, sama sekali tidak cocok satu sama lain. Karena ini, meskipun Kinmu telah mempelajari dua bentuk pedang, dia masih tidak bisa memahami perasaan yang berbeda di belakang mereka. Kivital yang diperlukan untuk Sword of the Founding Emperor sangat mencengangkan karena satu gerakan telah menghabiskan hampir setengah dari budidayanya. Jika seseorang ingin melakukan langkah ini, tidak mungkin untuk melakukannya tanpa kivital yang padat. Kepala desa, berapa banyak gerakan yang ada di gambar pedang? Tanya Kinmu. Kepala desa berkata dengan tenang, hanya delapan langkah. Kinmu tercengang. Delapan gerakan, sangat sedikit. Satu gerakan di setiap bidang, kepala desa menyipitkan matanya. Itu sebabnya hanya ada delapan gerakan. Kinmu dihitung dengan jari-jarinya, embryo roh, lima elemen, enam arah, tujuh bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, jembatan surgawi. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, hanya ada tujuh bidang, jadi mengapa ada delapan gerakan. Satu langkah di atas alam jembatan surgawi adalah tingkat para dewa. Bisakah langkah ke delapan kepala desa menjadi gerakan dewa? Jantungnya berdebar kencang. Selain memahami keterampilan pedang hari ini, ia berkompetisi dengan kepala desa dan meminjam tekanan yang diberikan kepala desa untuk meningkatkan dirinya. Dia mencoba untuk menggabungkan tiga bentuk dasar pedang imperial preceptor ke dalam Sword of the Founding Emperor. Dengan keberadaan seperti kepala desa yang membimbingnya, dia secara alami membaik dengan cepat. Keterampilan pedang kepala desa dekat dengan jalan dan baginya, jadi tidak masalah jika ada empat belas atau tujuh belas bentuk. Namun, untuk Kinmu, menambahkan tiga bentuk pedang imperial preceptor dapat meningkatkan kekuatan gerakannya dengan cukup banyak. Seiring hari-hari berlalu, pencapaiannya dalam keterampilan pedang meningkat dengan cepat. Kinmu tampaknya telah kembali ke masa lalu. Melatih tinjunya dengan Old Ma setiap hari, bersaing dalam keterampilan pisau dengan jagal, mencuri satu sama lain dengan kripal, belajar untuk menempa dengan mute, mengolah mata dewa dengan blind, memurnikan obat dengan apoteker, melukis dengan tuli, dan menjahit dengan nenek-nenek. Meskipun dia pergi tidur kelelahan setiap hari, itu sangat memuaskan. Setelah kembali ke desa lansia penyandang cacat dari perjalanannya, hal-hal yang diajarkan oleh matua, tukang daging, dan yang lainnya jauh lebih mendalam. Di masa lalu, mereka hanya mengajarinya teknik entry level, tapi sekarang Cakrawala Kinmu telah meluas, mereka bisa mengajarinya kemampuan yang lebih mendalam. Karena itu, semua tua-tua di desa lansia penyandang cacat sangat bersyukur. Setan jantung nenek bertindak lagi. Keributan muncul di desa, dan kripal berseru dengan suara nyaring, buta, cepatlah datang. Nenek si telah memulihkan penampilannya yang sebenarnya sehingga aku tidak bisa meletakkan tanganku padanya. Kamu tidak bisa melihat sehingga kamu akan berurusan dengan iblis kecil ini. Pada saat itu, Kinmu sedang bersaing keterampilan pisau dengan jagal. Ketika dia melihat ke belakang setelah mendengar keributan itu, dia melihat seorang wanita berjalan keluar dari kamar nenek si. Begitu melihatnya, jantungnya berdenyut beberapa kali. Dia merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan kejam oleh panah yang tak terlihat. Nenek si telah mengungkapkan penampilan aslinya dan bahkan mendandani dirinya dengan cermat. Pakaian di tubuhnya bukan lagi pakaian usang yang biasa ia kenakan, tetapi dibuat dari sutra yang sangat indah. Mereka sangat cocok dengannya, memamerkan sosok baiknya. Riasannya juga diterapkan dengan cermat. Dengan mata yang cerah dan gigi-gigi putihnya, wajahnya menjadi bubuk halus dan kecantikannya yang menakjubkan muncul di layar penuh. Dia mengenakan gelang di pergelangan tangan kirinya yang terbuat dari giok hijau dan anting-anting mutiara yang berbentuk seperti air mata menggantung di telinganya. Ketika dia berjalan keluar, musim dingin tiba-tiba berubah menjadi musim semi dan musim panas. Meskipun cuaca masih beku, semua orang di desa merasakan kehangatan musim panas yang mekar. Dia berjalan keluar seperti seorang dewi turun dari surga ke dunia fana, memukau semua orang di desa. Apoteker merasa rendah diri dan menutupi wajahnya karena malu untuk pergi. Div menjatuhkan kuasnya ke atas meja dan buru-buru mengambil cermin perunggu untuk merapikan dirinya. Mute berlari ke kuali air dengan tergesa-gesa untuk mencuci wajahnya sementara Matua meneriakan nama-nama Buddha untuk menekan iblis hatinya. Tukang daging menggunakan pisau pemotongan babi untuk mencukur janggut penuh favoritnya sementara Kripal hanya menutup matanya dan berteriak agar blind datang. Kepala desa juga sedikit bingung dan menoleh untuk berteriak, buta, buta. Blind berjalan ke arah nenek si dengan tongkat bambu dan bertanya dengan tenang, apakah anda sekte Master Li atau nenek si? Kripal berkata dengan marah, tentu saja dia chult Master Li, sesat itu. Nenek si tidak bisa menekannya lagi. Kamu tidak bisa melihat penampilannya yang sebenarnya sehingga kamu yang akan menekan chult Master Li. Suara kasar dan tua datang dari mulut nenek si yang tersenyum genit. Istriku bukan lagi pasangan yang cocok untukku, dan sekarang dialah yang ditindas. Lihat aku, bukankah aku cantik? Dia tersenyum sangat manis, terobsesi dengan kecantikannya sendiri. Ketika dia berbicara selanjutnya, suaranya masih kasar, tetapi nadanya sangat lembut, dan napasnya berbau seperti iris dan anggrek. Ketika aku menikahi istriku, aku menyadari bahwa aku tidak cocok untuk kecantikan seperti dia. Dan bukan hanya aku yang seperti itu, tidak ada laki-laki busuk di dunia ini yang cocok untuk bersamanya. Namun, aku masih memutuskan untuk menikahinya, dan aku tahu bahwa dia bersedia menikah denganku karena aku adalah tuannya. Aku tahu dia sedang bersiap untuk membunuhku pada malam kita akan menyelesaikan pernikahan kita, tetapi aku bersedia membiarkannya membunuhku. Itu karena... Dia mengangkat pergelangan tangannya dan memeriksa kulit putih mulusnya yang bahkan lebih putih dan lebih indah dari batu giyok putih halus. Bahkan gelang tanpa cacat itu hanya berfungsi sebagai alat peraga, tidak layak berada di pergelangan tangan ini. Master Chultley menutup mulutnya dan terkikik. Itu karena aku terlalu iri padanya. Aku tidak ingin menikahinya, aku ingin menjadi dia. Setelah dia membunuhku dan aku menjadi dia, bukankah aku akan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Blind berjalan dengan tongkatnya. Meskipun wanita di depannya sangat cantik, itu tidak memiliki pengaruh pada Blind. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, Kultus Guru Lee, kamu terlalu banyak. Apakah kamu lupa bahwa kamu pernah menjadi seorang pria? Apa yang harus dilewatkan tentang menjadi pria yang bau? Tubuh Chult Master Lee sangat menawan ketika matanya berputar ke arahnya. Sialan, buta. Kedua mata dan hatimu buta, kamu tidak tahu manfaat menjadi seorang wanita sama sekali. Jangan menghalangi jalanku, kamu tidak bisa menghalangi aku sendirian. Aku pergi, aku akan hiduplah lagi seumur hidup sebagai seorang wanita. Kinmu menutup matanya dengan erat untuk tidak melihat keindahan, tapi dia bisa menolak membuka matanya hampir seketika. Sekte Guru Lee, kamu jadi sedikit sakit di benak. Sebagai sesama guru suci sekte sesat dari Heavenly Saint Chult, aku membenci kamu sebagai manusia. Blind menyandarkan dirinya di tongkat bambu sambil tersenyum. Kata baik, muer. Chult Master Lee melirik Kinmu, dan Kinmu langsung merasakan pikirannya menjadi kosong. Tidak ada pikiran lagi di benaknya selain wanita itu sangat cantik. Bicara lagi dan aku akan membunuhmu untuk menjadi guru pemujaan suci sekali lagi. Guru pemujaan Lee tertawa sambil menjepit jari-jari berbentuk anggrek. Jantung Kinmu berdebar kencang. Dia merasa bahwa jika wanita cantik itu menginginkan hidupnya, dia akan bersedia memberikannya padanya. Tidak, tidak, dia nenek sih. Ew, ew, ini Chult Master Lee, seorang lelaki tua terkutuk. Ew, ew, tidak apa-apa bahkan jika itu nenek sih, dia nenek yang membesarkanku. Keringat dingin bergulir di dahik Kinmu sebagai iblis jantung hampir tertanam di dalam hatinya. Dia buru-buru menutup matanya. Master Chult Lee berjalan menuju pinggiran desa, dan ki iblis di sekitar tubuh semakin bertambah dan semakin besar, sifat iblis semakin kuat. Di jalan di depan wanita itu berdiri seorang lelaki buta dengan tongkat bambu. Kedua orang itu bergerak hampir bersamaan. Di antara percikan api dan nyala api, hasilnya diputuskan dalam sekejap. Energi melonjak ke segala arah, dan banyak harta karun yang tergeletak di sekitar desa diaktifkan oleh gelombang kejut yang mengerikan dari bentrokan kedua orang itu. Sebuah cahaya yang cemerlang bersinar ketika ledakan-ledakan mengerikan itu menyebarkan semua awan di langit. Master Chult Lee menyambar dadanya dan pingsan. Buta, kultifasi istriku terlalu lemah, kalau tidak aku tidak akan kalah denganmu, aku pasti akan lebih kuat darimu. Blind menyandarkan dirinya di tongkat bambu dan berkata dengan acu-ta'acu, kami belum pernah bertukar pukulan sebelumnya, jadi bagaimana Anda tahu Anda akan lebih kuat dari saya? Kinmu bergegas ke kamar nenesi dan mengambil kulit manusia dan pakaian tua untuk menutupi Master Lee Chult. Pria tua itu kembali menjadi seorang wanita tua dan berteriak, saya tidak ingin seperti ini. Saya wanita paling cantik di dunia, saya tidak ingin menjadi begitu jelek. Saya ingin paling mengenakan pakaian yang indah dan jadilah wanita yang paling cantik. Oltma bergegas mendekat dan meneriakkan nama-nama Buddha untuk menekan sifat iblis, sepenuhnya menekan Chult Master Lee. Setelah beberapa waktu, nenesi sadar kembali dan berterima kasih pada matua. Apoteker segera datang untuk memeriksa lukanya. Setelah merawatnya, dia berkata, Buta, kamu terlalu keras. Mu'er, kamu lebih cepat daripada aku dalam memurnikan pil sehingga kamu akan memperbaiki pil semangat. Kinmu mengakui dan memurnikan pil roh segera. Blind menghela nafas, aku tidak punya pilihan selain bersikap keras. Kultifasi nenesi meningkat terlalu cepat, dia hampir di alam kehidupan dan kematian. Roh primordial Guru Lee pasti telah menyatu dengan baik dengannya. Selain itu, teknik persatuan kultus Guru Lee terlalu kuat. Nenek si bangun dan menghonsum sipil semangat yang telah dibawakinmu. Aku baik-baik saja, jauh lebih baik sekarang. Kepala desa melayang dan menggelengkan kepalanya. Nenek, Beruntung kamu ada di desa. Jika kamu berada di luar dan Kult Master Lee mengambil alitubuhmu, aku khawatir kamu akan menghancurkan negara dan menghancurkan orang-orang. Sifat iblisnya sangat kuat, jadi itu cukup normal bahwa dia akan membawa kekacauan besar ke dunia ini. Bahkan Kaisar tidak akan bisa menahan diri, dan seluruh kekaisaran perdamaian abadi akan hancur di tangan Master Lee Kult. Old Ma berkata, Iblis hatimu menjadi semakin kuat, jadi menyeret keluar semua bukanlah pilihan. Keterampilan Buddha saya tidak sedalam yang dimiliki rule tua, jadi mungkin dia bisa membantu Anda menekan Kult Master Lee. Mengapa Anda tidak melakukan perjalanan ke biara tunder celap besar? Jagal menyentuh wajahnya dan menemukan darah di seluruh tangannya. Dia mencukur jenggotnya terlalu cepat dan memotong wajahnya dengan pisau pemotongan babi. Namun, pada saat itu dia terlalu tergila-gila dengan kecantikan Nenek Si, jadi dia tidak merasakan apa-apa. Hanya ketika Nenek Si memakai kulit wanita tuanya sekali lagi dia menyadari apa yang terjadi dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak ada waktu untuk kalah, lebih baik jika Nenek berangkat sekarang. Semakin lama Anda menunda, semakin lama Anda menunda, semakin berbahaya kita akan masuk. Kepala desa terbatuk ringan, lalu berkata, kita akan pergi ke biara petir besar untuk meminta Rulai Tua untuk menekan sifat Iblis Nenek dan tidak untuk memberantas tempat itu, jadi tidak perlu terlalu banyak orang. Matua tahu jalan ke sana jadi dia harus pergi, dan blind bisa mengabaikan penampilan Nenek jadi dia harus pergi juga. Muir pintar dan telah mengembangkan teknik penciptaan setan surgawi, jadi dia juga bisa membantu, dan dia mahir dalam hal ini. Seni penyembuhan juga. Kalian bertiga akan menemani Nenek ke biara tunder celap besar. Ekspresinya muram ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, jangan pernah membiarkan Chult Master Li melarikan diri, kalau tidak dunia akan berada dalam kekacauan total. Bab 245, Penindasan Laut Raja Surgawi Kin Mu, Old Ma, dan blind mengangguk setuju. Meskipun Nenek si cantik, dia tidak akan menggunakan kecantikannya sebagai senjata. Sebaliknya, dia tahu kecantikannya terlalu mematikan dan mengambil inisiatif untuk menutupi, berpakaian jelek ketika bertemu orang-orang. Namun, Chult Master Li berbeda. Jantung Master Kultus Surgawi Iblis sebelumnya diputar. Dia terlalu mencintai Nenek si dan iri pada kecantikannya, itulah sebabnya dia ingin menjadi Nenek. Selain itu, ia memiliki pemahaman yang berbeda tentang Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar daripada Kin Mu. Meskipun Kin Mu juga menerima buku yang sama, ajaran yang sama dari Woodcutter's Rock, dan memahami teknik persatuan yang sama, dia dipengaruhi oleh semua orang di desa sejak dia masih muda. Meskipun tindakannya mungkin sedikit bandel, dia tetap berdiri tegak. Teknik Unity Kin Mu memiliki overload body 3 elixir teknik sebagai dasar yang sangat ortodoks. Banyak mantra dan seni surgawi yang dilihat banyak orang dari Jalan Iblis dilaksanakan dengan benar olehnya. Teknik persatuan kultus Guru Li, bagaimanapun, cukup jahat dan memiliki kesan Jalan Iblis. Master Chult Li juga tidak akan membiarkan dirinya menderita keluhan dengan berpakaian jelek untuk bertemu orang-orang. Sebaliknya, dia akan memamerkan kecantikannya dan menyebabkan kehancuran bagi semua makhluk hidup. Master Kultus Tua tidak peduli sama sekali tentang apa yang disebut menjungkir balikan kota dengan senyum dan menjungkir balikan negara dengan yang lain. Kin Mu pergi kembali ke kamar Nenek Si dan mengambil semua kulit binatang yang telah dikumpulkannya. Dia menempatkan mereka di karung tautinya, bersiap menghadapi keadaan darurat. Oult Ma dan Blain juga mengepak barang-barang mereka. Bagasi Blain sederhana, tongkat bambu dan simbol tembaga 8 divinatori tergantung dari spanduk peramal. Oult Ma, di sisi lain, membawa loh peringatan istri dan anak-anaknya. Setelah mencium mereka, dia menempatkan mereka dengan aman di bungkusannya. Dia mengenakan jubah Buddha hijau dan tampak seperti seorang biarawan keliling yang telah melalui banyak kesulitan. Hati Dao Nenek Si masih sedikit tidak stabil, sering bertingkah. Oult Ma bisa membantunya menekan Chult Master Li sementara Blain ada di sana kalau-kalau penindasan tidak cukup. Dia kemudian akan melukai Chult Master Li, dan Kin Mu akan bertugas merawat wanita tua itu. Mereka berjalan keluar dari desa, dan Nenek Si menertawakan dirinya sendiri. Aku masih membutuhkan kalian untuk melindungiku, dan bahkan Muir harus membantu. Namun, dengan aku menjadi Santo Suci Iblis sebelumnya dan Rulai Tua menjadi Buddha, akankah dia memberikan bantuan? Oult Ma tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Rulai Tua akan membantumu. Master Kultus Li adalah guru kultus surgawi Iblis surgawi sebelumnya dan memiliki senioritas yang sama dengan Rulai Lama. Rulai Lama akan mendapatkan pahala dari menundukkan Iblis, dan menundukkan setan besar seperti Kultus Li Li dapat membantu dia dalam kultifasinya. Selanjutnya, para Buddha menyerahkan hidup mereka untuk memelihara setan adalah peristiwa yang umum. Kin Mu berkata dengan cemas, aku takut ketika mereka menaklukkan Chult Master Li, mereka akan menundukkan Nenek juga. Rulai Tua tidak akan melakukannya, Oult Ma menggelengkan kepalanya. Dia memiliki prinsipnya sendiri, dan itu adalah jalannya, praktiknya. Setelah mencapai kultifasi seperti miliknya, dia bahkan tidak perlu mengingat praktiknya, tindakannya tidak akan pernah melangkahi praktiknya, itulah praktiknya. Kin Mu tidak bisa menahan rasa penasaran. Oult Ma memiliki dendam yang mendalam terhadap Oult Rulai, tetapi dari kata-katanya, dia masih sangat menghormati Oult Rulai. Ini bukan hanya karena Rulai Lama pernah menjadi Tuan Oult Ma. Pasti ada sesuatu tentang biksu tua itu yang membuat orang menghormatinya. Yang aku ragukan adalah kemampuan Oult Rulai, belain mengangkat kepalanya. Apakah Rulai Tua memiliki kemampuan untuk menekan Guru Lee Chult? Iblis Tua ini dulunya eksistensi setara dengan dia. Tidak ada yang mengatakan apapun setelah ini. Di antara tiga alasan sakral dunia bela diri, ada Daosek, Grid Tunder Celap Monastery, dan Heavenly Devil Chult. Sebagai guru sesat sebelumnya dari Sekte Iblis Surgawi, Sekte Guru Lee adalah tokoh top di dunia persilatan dan setara dengan Rulai Tua. Jika Rulai Tua ingin memperbaikinya, itu akan sangat sulit. Biara Petir Besar terletak di perbatasan Grid Ruins dan Eternal Peace Empire, kata Oult Ma. Legenda mengatakan bahwa God Broken Mountain Rang adalah pegunungan yang diiris terpisah oleh Dewa, menciptakan jurang alami antara Grid Ruins dan Eternal Peace. Biara Petir Besar memiliki legenda yang serupa, tetapi memiliki sesuatu yang ekstra. Ketika Dewa menebas dan serangannya datang dekat Gunung Meru, ada biksu yang duduk di gunung. Mereka memenuhi seluruh gunung dan berjanji akan mati dan tinggal bersama Gunung Meru. Dewa melihat ketulusan mereka dan mengambil jalan memutar di sekitar Gunung Meru. Semua jajaran gunung lainnya diiris terpisah, dengan hanya Gunung Meru yang selamat dari kerusakan. Blind tersenyum. Aku merasa ada seseorang di atas Gunung Meru, kalau tidak, Dewa tidak akan peduli sedikitpun tentang kehidupan para biarawan di gunung. Gunung Meru terletak di perbatasan Grid Ruins dan Eternal Peace Empire. Satu sisi ke Kekaisaran, dan yang lainnya ke Runtuhan Besar. Gunung Suci itu agak jauh dari perbatasan abadi dan perairan rahasia. Namun, itu tidak terlalu jauh dari King Man Pass di perbatasan utara. Itu hanya perjalanan 4 hingga 5 ribu mil. Jarak dari desa Lansia penyandang cacat ke Gunung Meru adalah 30 ribu mil. Kinmu jauh lebih lambat daripada Nenesi, Old Ma, dan Blind, sehingga mereka harus mengambil 6 hingga 7 hari untuk mencapai di sana. Malam-malam di Grid Ruins sangat berbahaya, jadi mereka hanya bisa bergegas sepanjang hari, karena itu mereka butuh sedikit lebih lama daripada yang akan mereka lakukan di tempat lain. Jika mereka terbang di udara, mereka bisa mencapai tempat itu dalam 2 hari, tetapi kultivasi Kinmu tidak cukup tinggi untuk itu. Mereka harus berhenti untuk beristirahat dan memulihkan kivitalnya setelah setiap 100 mil. Jika dia berlari dengan kekuatan penuh, jadi lebih baik melakukan perjalanan di darat. Kinmu membawa kilin naga sebagai moda transportasi. Naga kilin hampir tidak bisa menandingi kecepatan Matua dan yang lainnya, jadi mereka tidak perlu melambat karena dia. Ketika malam pertama tiba, mereka mencapai sebuah kuil kuno yang sunyi dan tidak berpenghuni. Ada beberapa binatang aneh di dalam, tetapi mereka mengabaikan mereka, terus berbaring malas di samping patung Raja Surgawi. Mu'er, datang dan beri hormat. Blind mengeluarkan beberapa batang dupa dan melambai agar Kinmu datang. Kedua orang, satu muda dan satu tua, segera ke depan patung Raja Surgawi dan menusuk beberapa batang dupa di pedupaan yang rusak sebelum mengambil tiga langkah mundur. Mereka kemudian berdoa dengan satu suara. Si kecil ini berasal dari desa lansia penyandang cacat yang terletak di dekat sungai. Saya telah menemukan pelipis Anda dan ingin mengistirahatkan kaki saya di sini untuk saat ini. Jika saya telah mengkhawatirkan pemilik tanah ini, saya sangat menyesal. Sejak ia masih muda, anak kecil ini memiliki ginjal yang lemah dan tubuh yang lemah. Yang primordial saya telah lama bubar. Uh, Nenek Si mengerang. Dalam kemarahan, dia kemudian menambahkan, Blind, kamu telah mengajarkan Muir buruk. Blind tertawa. Nenek Si, kamu mungkin tidak takut dipetik, tapi kami yakin. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada Muir apakah salat yang saya ajarkan kepadanya berhasil. Kinmu mengangguk berulang kali. Mereka bekerja. Ketika Sian Kinger mendengar doaku, dia tidak memetikku. Nenek Si tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memanggil Muir, datang dan bantu aku memasak. Setelah Kinmu berjalan, dia berkata diam-diam, buta penuh dengan ide-ide buruk, tidak selalu belajar darinya. Ketika malam turun, lingkungan kuil Raja Surgawi sangat sunyi. Tidak ada suara di sekitar, selain dengkuran naga kilin. Old Ma duduk tegak seperti seorang Buddha, sementara Blind bersandar pada tongkat bambu ketika dia duduk di dinding, kepalanya menunduk dalam tidur. Tidak seperti mereka, Kinmu telah menggunakan rumput kering untuk menyiapkan dua tempat tidur, dan Nenek Si tidur di sampingnya. Di tengah malam, pemukulan gong dan drum tiba-tiba bergema dari luar. Semua orang di kuil segera menjadi waspada, dan Kinmu duduk untuk melihat-lihat, tetapi hanya melihat kegelapan. Lilin-lilin di kuil masih memancarkan cahaya redup, tetapi pemukulan gong dan drum sangat jernih, semakin dekat dan semakin dekat. Blind dan Old Ma segera datang ke sisi Kinmu dan Granisi, dan Old Ma memberi isyarat kepada mereka untuk tetap diam. Pemukulan gong dan drum semakin dekat dan semakin dekat sampai mereka tiba di depan kuil. Beberapa suara yang dalam kemudian memanggil. Diam. Tantangan. Beberapa patung dewa datang ke kuil sambil mengenakan baju besi usang. Meskipun patung-patung batu itu bobrok, mereka seperti dewa yang hidup, dan Kinmu bahkan mencium bau busuk dari mereka. Patung-patung batu ini megah, dan seratus kerangka putih di belakang mereka adalah tentara yang memegang senjata yang rusak, berbaris dengan sempurna. Beberapa tentara memegang gong dan drum di tangan mereka yang kurus, sementara yang lain membawa spanduk dengan kata-kata, diam, dan tantangan. Patung-patung batu berjalan ke kuil sementara kerangka putih tetap di luar. Kinmu menatap dengan mata lebar pada adegan yang absurd di depannya. Naga Kilin juga terbangun dan menguap. Sebuah suara manusia sebenarnya berasal dari patung dewa yang berkata kepada patung dewa Raja Surgawi di kuil, melaporkan penindasan laut Raja Surgawi, naga laut timur Raja Aozhen menggunakan bencana alam untuk memberontak. Yang mulia mengirimi saya pesanan dari carefri desa muncul dan membantu penindasan laut Raja Surgawi untuk membunuh pemberontak. Naga Kilin terbaring di bawah kaki patung dewa Raja Surgawi, tetapi dia masih linglung dan tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, patung dewa Raja Surgawi yang tinggi dan kokoh bergerak. Delapan bendera di belakangnya berkibar, dan patung batu itu bergetar sebelum berdiri. Dengan otoritas yang menakjubkan dan menakjubkan, ia berteriak, selama 20 ribu tahun bencana ini telah menjangkiti kita, dan orang ini masih berani memberontak. Bawakan aku pedangku. Suara gemuruh pedang yang keluar dari sarungnya datang dari bagian belakang kuil Raja Surgawi. Pisau naga bulan hijau yang panjangnya 30 meter pecah dari tanah di belakang kuil dan menghampiri. Patung dewa Raja Surgawi mencengkeram pisau dengan tangannya, dan pedang berdengung. Di mana kudaku? Teriak patung dewa Raja Surgawi itu. Naga Kilin akhirnya tersadar ketika dia tiba-tiba merasa dirinya tenggelam ketika patung dewa Raja Surgawi duduk di atasnya. Tubuh naga itu naik tak terkendali dan terbang keluar dari kuil. Naga Kilin sangat terkejut ketika mendengar suara ledakan patung dewa Raja Surgawi datang dari punggungnya. Kalian harus tetap menjaga tempat ini, aku akan kembali setelah aku membunuhnya. Setelah perintah itu diucapkan, naga Kilin berubah menjadi jejak api yang bertentangan dengan keinginannya dan menghilang ke dalam kegelapan sambil membawa patung dewa Raja Surgawi. Alih-alih mengatakan dia membawa patung dewa itu, dapat dikatakan bahwa patung dewa Raja Surgawi membawanya serta karena dia sama sekali tidak bisa membawa patung dewa Raja Surgawi. Di kuil, Kinmu, Granisi, Blind, dan Old Mother Cengang, tidak bisa berbicara sepatah kata pun selama beberapa saat. Kemudian, mereka saling memandang dengan cemas. Sulit untuk mengatakan berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi mereka menganggap bahwa Fajar sudah datang. Pada saat itu, auman naga terdengar di udara. Ada tabrakan besar, dan kepala naga jatuh dari langit malam yang gelap gulita, berjatuhan dua putaran di halaman kuil Raja Surgawi. Kinmu segera melihat ke atas, tetapi kepala naga ini terpahat dari batu dan bukan kepala naga asli. Deru naga berdering tanpa henti ketika patung dewa Raja Surgawi terbang kembali sambil menunggangi naga Kilin. Dia melompat dan duduk di platform Lotus di kuil. Setelah menempatkan Green Dragon Crescent Blade di sisinya, dia berkata, kalian dapat melaporkan kembali kepada yang mulia bahwa dengan keberuntungan jenderal ini mampu menyelesaikan misi dan memotong kepala pemberontak. Begitu patung-patung batu menerima perintah mereka, mereka berbalik untuk memasuki kegelapan, membawa serta pasukan kerangka putih. Saat mereka menghilang ke dalam kegelapan, pemukulan gong dan drum juga secara bertahap memudar. Beberapa waktu kemudian, koko ayam jantan bisa terdengar, dan kegelapan mundur ke kejauhan. Matahari terbit ke langit dan bersinar ke kuil Raja Surgawi. Kinmu menggelengkan kepalanya, malam ini seperti mimpi yang sangat aneh. Dia menatap naga Kilin yang masih linglung dan bertanya langsung, Fatih Dragon, bagaimana kabarmu? Saya bermimpi, kata Kilin naga berkepala lumpur. Aku bermimpi bahwa aku membawa Raja Dewa yang mengeluarkan api yang mulia. Kami membantai jalan kami ke medan perang di atas laut yang meraung ketika Naga Surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyerang aku. Namun, mereka semua dibunuh oleh Bilah Raja Dewa di punggungku. Aku membawanya ke laut, dan kami membantai jalan kami melalui sekelompok Dewa Naga dan memotong kepala salah satu Raja Naga, lalu pergi setelah mengambil kepalanya. Mimpi ini begitu nyata. Kinmu memandang Blind dan Old Ma sebelum bertanya dengan lembut, kakek buta, apakah Anda pikir apa yang terjadi kemarin malam itu nyata? Blind dan Old Ma menggelengkan kepala. Siapa yang bisa yakin tentang insiden di Great Ruins? Mari kita bergegas, menuju ke biara petir besar lebih penting. Kinmu menatap patung Dewa Raja Surgawi dengan linglung, merasakan sesuatu yang abnormal tentang semuanya di sini. Dia maju dan mengulurkan tangan untuk menyentuh patung batu itu, tetapi itu sedingin es dan tidak terbuat dari daging dan darah. Yang mulia mengirim perintahnya dari desa Carefri, perintahnya dari desa Carefri, Kinmu memiliki ekspresi yang rumit ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, di mana tepatnya desa Carefri. Bab 246, tampak fantasi nyata namun mirip. Kinmu memandang pisau naga bulan sabit hijau di tangan patung Dewa Raja Surga dan memperhatikan bahwa bila ini asli dan tidak terbuat dari batu. Ketika mereka baru saja datang ke kuil, Kinmu telah mengamati sekelilingnya. Dia jelas ingat bahwa tidak ada pisau di tangan patung Dewa Raja Surgawi, apalagi yang besar seperti Green Dragon Crescent Blade. Yang lebih mencengangkan lagi, bilahnya benar-benar bernoda darah. Ketika Kinmu mengulurkan tangannya untuk memeriksa apakah itu benar-benar darah segar, Tongkat Blind mengangkat pergelangan tangannya, menggerakkannya ke samping. Dengan senyum cerah di wajahnya, Blind berkata, Muir, jangan terlalu penasaran, kamu akan mati. Kinmu ketakutan dan tiba-tiba teringat apa yang dia dan kepala desa temui ketika berjalan dalam kegelapan. Setetes darah iblis telah menyebabkan semua tanaman dalam radius 100 yard layu secara instan. Jika itu adalah darah asli di Green Dragon Crescent Blade, maka hal-hal aneh yang terjadi tadi malam juga akan nyata. Ini berarti bahwa patung dewa Raja Surgawi telah benar-benar membunuh Raja Naga Laut Timur, dan itu akan menjadi darahnya di atas pedang. Buta sepertinya tahu pikiran King Mu dan berkata dengan lembut, pisau Surgawi adalah psikis, jangan memprovokasi mereka dengan sembrono. King Mu tersenyum, aku bukan kakek kripal dan tidak akan melakukan tindakan keterlaluan seperti mencuri bilah Surgawi dari Raja Surgawi. Aku hanya ingin mengambil darah pada bilahnya. Ini adalah darah Raja Naga dari naga-naga, jadi mungkin dapat digunakan untuk memperbaiki obat. Blind memuji, Muir masih orang yang hemat di rumah, tahu bagaimana mengumpulkan kekayaan. King Mu mengeluarkan botol Giyok dan dengan hati-hati mengambil setetes darah Raja Naga di Green Dragon Crescent Blade ke dalam botolnya, lalu mengemasnya dengan rat. Di halaman kuil Raja Surgawi, kepala naga besar yang terbuat dari batu telah menciptakan lubang besar di tanah. Pada bagian yang hancur, ada beberapa noda darah yang bersinar merah terang. King Mu mengambil kotak dan mengubah kivitalnya menjadi pedangki. Dia kemudian dengan hati-hati mengendalikannya untuk mengikis noda darah ke dalam kotak. Ketika dia sampai di leher kepala naga, dia melihat bahwa itu telah terpotong dengan bersih. Itu tampak seperti telah dipisahkan dari tubuhnya oleh pisau yang sangat tajam. Dari penampang, King Mu bisa membayangkan betapa sombong dan cepatnya pisau tajam itu. Meskipun kepala naga itu dari patung batu, dia masih bisa merasakan keinginan yang melimpah dan tak tertandingi di dalam pisau itu, wilayahnya. Jika saya duduk di sini dan mengamati bagian kepala naga ini, saya bisa memahami keterampilan pisau yang sangat sombong yang tidak akan kalah dengan keterampilan pisau pemotongan babi dari kakek bacer. Namun, tidak ada waktu, kita harus bergegas. King Mu merasa bahwa itu sangat disayangkan. Jika dia bisa memahami alam dewa yang terkandung dalam keterampilan pisau ini, keinginan pisau, dan bidang pisau, hanya orang saja yang bisa menakuti sekelompok orang sampai mati. Oltma mendesaknya, Mu'er, saatnya pergi. King Mu menyusul yang lain dan memanggil naga kilin untuk menghampirinya. Naga kilin telah digunakan seperti kuda oleh Raja Surgawi sepanjang malam, jadi tubuhnya lemah dan sakit di seluruh. Saat King Mu melompat ke atasnya, dia menjerit seperti babi yang disembeli. King Mu segera melompat, dan naga kilin berkata, aku pasti kesurupan, ditunggangi oleh patung batu sepanjang malam. Penatua Blind, kau tahu peramal nasib, jadi bisakah kau melakukan pengusiran setan juga? Blind menggelengkan kepalanya. Aku bukan seorang profesional di bidang ini, aku hanya melakukan meramal dan pengusiran sesekali. Aku tidak bisa mengusirmu, tetapi kamu tidak perlu khawatir, kamu akan lebih baik setelah beristirahat semalam. Naga kilin hanya setengah yakin. Setelah berjalan beberapa ribu mil ke utara, medannya menjadi lebih rendah. King Mu menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka telah berjalan turun dari beberapa pegunungan, yang membuatnya bingung. Nenesi berkata, tempat ini seperti sebuah baskom, jadi sepertinya ada banyak gunung besar di sekitarnya. Tapi sebenarnya, di luar sana ada dataran yang kita masuki. dasar ini sebenarnya cukup besar. Semua orang melihat sekeliling, memeriksa pegunungan yang megah, hutan lebat, jurang, dan jurang di seluruh lembah. Geografi di sini sangat berbeda dari tempat-tempat di Great Ruins. Cekungan ini sangat luas, dan ketika Kin Mu dan yang lainnya berjalan melewati kaki bukit, mereka bisa melihat beberapa karang merah bercabang. Mereka sangat memukau, seperti batu delima. Nenek Si memetik koral merah, berencana membuatnya menjadi jepit rambut ketika seekor binatang aneh tiba-tiba melompat ke arah mereka. Itu tampak seperti lobster besar, tetapi tubuhnya panjang 3 meter dan memiliki 8 kaki serta penjepit yang terus berayun pada semua orang. Makan siang sudah selesai, buta sangat gembira. Saat makan siang, Kin Mu memanggang binatang aneh itu, dan aromanya menyerang lubang hidung mereka. Minyak mengalir keluar dari tomali kuning kemasan yang meningkatkan selera semua orang. Oltma sudah berpuasa untuk waktu yang lama, jadi kali ini dia juga makan sepuasnya, hanya menyisakan kulit lobster di tanah. Kin Mu bingung, mengapa jenis binatang aneh ini ada di sini? Tidak ada air di sekitar sini. Ketika dia mengatakan itu, suara sapi datang dari kejauhan, dan hutan bergetar. Beberapa monster ikan mencium aroma dan berjalan keluar dari hutan. Mereka memiliki tubuh bagian atas seperti ikan yang panjangnya 20 meter, sementara bagian bawah mereka memiliki enam kaki yang kokoh. Kelompok binatang buas aneh ini kemudian diembuskan seperti sapi. Kin Mu melihat ke arah kebisingan dan melihat monster ikan berlari seolah-olah mereka terbang. Kaki mereka tampaknya telah berevolusi dari sirip mereka dan memiliki sisik besar yang sangat sulit. Ketika mereka berjalan, ribuan sisik itu seperti cermin yang memantulkan sinar matahari yang menyinari mereka. Tidak perlu untuk pembunuhan yang tidak perlu begitu kita mengisi perut kita, Old Ma melepaskan auranya dan menakuti monster ikan itu. Auranya sangat mencengangkan. Itu tidak hanya menakuti monster ikan seperti sapi, tetapi juga burung di hutan. Ketika Kin Mu mengangkat kepalanya, dia melihat segerombolan ikan yang menumbuhkan sayap terbang kekejauhan. Dia membuka Green Heaven's Eyes untuk melihat dan melihat sosok hitam bergerak di puncak gunung jauh. Sepasang gurita besar dengan delapan tentakel mengecilkan kepala besar mereka dan mundur ke wilayah mereka sendiri, tidak berani memprovokasi mereka. Salah satu gurita cukup terkejut untuk memuntahkan kepulan asap hitam yang menyelimuti area seluas tujuh hektare, mengubah udara di sana gelap gurita. Keempat orang itu kemudian melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan beberapa nelayan yang memiliki kepala ikan dan tubuh manusia dan sedang memegang garpu rumput untuk berburu. Tempat yang aneh, Gumam Blind. Kinmu telah tinggal di reruntuhan besar sejak ia masih muda. Dia telah melihat makhluk hidup yang aneh sejak dia masih muda, jadi dia berpikir bahwa ikan dan udang harus seperti ini, berlarian kemana-mana. Pada awalnya, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak menaruh hati. Namun, Blind dan Granisi tidak selalu tinggal di sekitar sini, jadi mereka tahu seperti apa ikan dan udang di luar, jadi mereka merasa aneh. Nenek sih melihat sekeliling dan bergumam, tempat ini seharusnya menjadi laut besar yang memiliki ciptaan magis. Setelah laut menghilang, makhluk hidup di dalamnya hanya bisa bergerak ke tanah kering dan mengubah kebiasaan dan kemampuan mereka. Namun, tidak perubahan ini sedikit terlalu banyak. Buta juga merasa itu keterlaluan, tetapi Naga Kilin adalah yang pertama berbicara. Dia tiba-tiba berkata, sepertinya saya datang ke sini sebelumnya. Kinmu bingung, tapi dia masih tersenyum. Kamu dan Patriark datang ke sini sebelumnya. Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Tidak, yang ku maksud adalah bahwa Dewa menungguku di sini tadi malam. Akhirnya, mereka melihat sebuah desa yang penuh dengan orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Mereka semua tampak seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kinmu pergi ke depan untuk menanyakannya, dan seorang penatua berkata, kuil naga raja yang tak terhitung jumlahnya dalam radius ratusan mil dihancurkan tadi malam. Banyak raja naga yang disembak di kuil benar-benar telah dipotong kepalanya. Kami biasanya pergi ke kuil raja naga untuk memberikan persembahan kami dan berdoa untuk cuaca yang baik, tetapi sekarang mereka telah dihancurkan, semua orang bingung. Kinmu sangat terkejut dan segera meminta lebih banyak detail. Kemarin, badai itu berat dan semua orang di desa dengan kasar dibangunkan. Ketika kami pergi keluar, kami melihat bahwa itu gelap gulita, dan ada air di atas rumah semua orang. Namun, air itu hanya melayang di atas, tetapi tidak mendarat. Kinmu tertegun, air mengapung di atas atap. Suara ombak sangat keras, dan ada cahaya yang datang dari air di atas. Banyak orang bahkan melihat naga. Rasanya seperti laut besar menggantung di langit, dengan pembantaian terjadi di dalamnya. Aku melihat sambaran petir melesat menembus sepanjang waktu, hanya berhenti ketika fajar datang. Setelah fajar, air di langit menghilang. Hanya pohon-pohon yang tampak seperti hujan sepanjang malam, mahkota-mahkota pohon dipenuhi air. Kami kemudian menemukan bahwa sejumlah besar kuil telah dihancurkan, dan orang-orang yang hidup di kuil dikatakan bahwa mereka melihat patung-patung batu naga surgawi terbang keluar. Kinmu menatap dengan mata lebar. patung batu naga surgawi terbang keluar. Seorang beku yang tinggal di lembah naga surgawi mengatakan bahwa dia melihat seorang raja surgawi membawa pisau dan mengendarai monster yang montok. Dia menerobos masuk dan membunuh raja naga suci di lembah naga suci, pergi dengan kepala. Setelah Kinmu selesai mencari informasi, dia kembali untuk memberitahu Blind, Old Ma, dan Granisi. Mereka semua saling memandang dengan cemas. Kejadian ini benar-benar terlalu aneh. Apa yang terjadi kemarin malam tampak nyata namun menyerupai fantasi, patung-patung batu yang mewariskan ketetapan dalam kegelapan, patung dewa raja surgawi memegang pisau untuk membunuh raja-raja naga, dan naga Kilin menjadi kuda sepanjang malam. Orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar bahkan berbicara tentang laut yang menggantung di langit dan kepala para raja naga dan dewa naga di penggal. Jika seseorang menghubungkan insiden-insiden ini bersama-sama, maka apa yang terjadi semalam harus nyata. Patung batu yang membagikan dekrit tadi malam mengatakan yang mulia telah mengirim dekritnya dari desa Carefri, masalah utamanya ada di sini, sebuah suara kuno berkata dari mulut nenesi. Kupikir. Amitabha. Oultma menjelma menjadi Buddha besar untuk menekan hati nenesi. Di sisi lain, Blain bergerak untuk mengikat nenesi di tempatnya. Mereka berdua gelisah, tetapi pada akhirnya mereka menekan sifat iblis nenesi. Kinmu juga menyeka keringat dingin dan bergegas mereka, ayo pergi, mari kita pergi. Kita harus mencapai biara petir besar sesegera mungkin untuk mencegah Chult Master Li keluar untuk membuat kekacauan. Ketika mereka bergegas maju, mereka segera melihat lembah naga surgawi. Ada banyak patung naga suci yang mengelilingi sebuah danau besar, dan di tengahnya ada patung raja naga. Banyak patung naga surgawi telah runtuh, dan semua itu tampaknya telah terputus oleh satu serangan, dari mana mereka jatuh ke tanah. Patung raja naga surgawi di tengah danau juga berdiri dengan leher terputus, tetapi kepalanya tidak terlihat. Iadewa, nenek si berangsur-angsur bangun dan mengerang ketika dia melihat pemandangan ini. Bagian dari reruntuhan besar ini sangat misterius. Apakah patung batu ini hanya patung dewa atau mereka telah mengubah dewa yang hidup? Aku benar-benar tidak mengerti. Amitabha. Sinar Buddha bersinar terang di sekitar Matua, dan seorang biarawan jubah putih terbang keluar dari jantung alisnya dan memasuki jantung alis nenek si dalam sekejap, menekannya. Dengan wajah muram, Old Ma berkata, tidak ada waktu untuk menunda, aku tidak akan bisa menekannya lebih lama lagi. Roh primordial Chult Master Lee menyatu dengan kecepatan yang luar biasa dengan nenek si, dan kultivasinya telah menembus ke alam hidup dan mati. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir itu tidak akan lama sebelum mereka sepenuhnya bersatu dan Chult Master Lee akhirnya bisa mengambil alis sarang dan menjadi pemilik tubuh ini. Blind bertanya dengan sungguh-sungguh, berapa lama Anda bisa menekannya? Old Ma menggelengkan kepalanya. Aku masih bisa menekannya untuk saat ini, tapi aku mungkin melukai pikiran nenek jika aku terlalu banyak memaksakan. Blind berkata dengan tegas, cepat. Bab 246, tampak fantasi nyata namun mirip. Kinmu memandang pisau naga bulan sabit hijau di tangan patung dewa raja surga dan memperhatikan bahwa bila ini asli dan tidak terbuat dari batu. Ketika mereka baru saja datang ke kuil, Kinmu telah mengamati sekelilingnya. Dia jelas ingat bahwa tidak ada pisau di tangan patung dewa Raja Surgawi, apalagi yang besar seperti Green Dragon Crescent Blade. Yang lebih mencengangkan lagi, bilahnya benar-benar bernoda darah. Ketika Kinmu mengulurkan tangannya untuk memeriksa apakah itu benar-benar darah segar, tongkat Blind mengangkat pergelangan tangannya, menggerakkannya ke samping. Dengan senyum cerah di wajahnya, Blind berkata, Mu'er, jangan terlalu penasaran, kamu akan mati. Kinmu ketakutan dan tiba-tiba teringat apa yang dia dan kepala desa temui ketika berjalan dalam kegelapan. Setetes darah iblis telah menyebabkan semua tanaman dalam radius 100 yard layu secara instan. Jika itu adalah darah asli di Green Dragon Crescent Blade, maka hal-hal aneh yang terjadi tadi malam juga akan nyata. Ini berarti bahwa patung dewa Raja Surgawi telah benar-benar membunuh Raja Naga Laut Timur, dan itu akan menjadi darahnya di atas pedang. Buta sepertinya tahu pikiran Kinmu dan berkata dengan lembut, Pisau Surgawi adalah psikis, jangan memprovokasi mereka dengan sembrono. Kinmu tersenyum. Aku bukan kakek kripal dan tidak akan melakukan tindakan keterlaluan seperti mencuri bilah Surgawi dari Raja Surgawi. Aku hanya ingin mengambil darah pada bilahnya. Ini adalah darah Raja Naga dari Naga-Naga, jadi mungkin dapat digunakan untuk memperbaiki obat. Blind memuji, Mewer masih orang yang hemat di rumah, tahu bagaimana mengumpulkan kekayaan. Kinmu mengeluarkan botol Giyok dan dengan hati-hati mengambil setetes darah Raja Naga di Green Dragon Crescent Blade ke dalam botolnya, lalu mengemasnya dengan rat. Di halaman kuil Raja Surgawi, kepala naga besar yang terbuat dari batu telah menciptakan lubang besar di tanah. Pada bagian yang hancur, ada beberapa noda darah yang bersinar merah terang. Kinmu mengambil kotak dan mengubah kivitalnya menjadi pedangki. Dia kemudian dengan hati-hati mengendalikannya untuk mengikis noda darah ke dalam kotak. Ketika dia sampai di leher kepala naga, dia melihat bahwa itu telah terpotong dengan bersih. Itu tampak seperti telah dipisahkan dari tubuhnya oleh pisau yang sangat tajam. Dari penampang, Kinmu bisa membayangkan betapa sombong dan cepatnya pisau tajam itu. Meskipun kepala naga itu dari patung batu, dia masih bisa merasakan keinginan yang melimpah dan tak tertandingi di dalam pisau itu, wilayahnya. Jika saya duduk di sini dan mengamati bagian kepala naga ini, saya bisa memahami keterampilan pisau yang sangat sombong yang tidak akan kalah dengan keterampilan pisau pemotongan babi dari kakek bacer. Namun, tidak ada waktu, kita harus bergegas. Kinmu merasa bahwa itu sangat disayangkan. Jika dia bisa memahami alam dewa yang terkandung dalam keterampilan pisau ini, keinginan pisau, dan bidang pisau, hanya orang saja yang bisa menakuti sekelompok orang sampai mati. Oltma mendesaknya, Mu'er, saatnya pergi. Kinmu menyusul yang lain dan memanggil naga kilin untuk menghampirinya. Naga kilin telah digunakan seperti kuda oleh Raja Surgawi sepanjang malam, jadi tubuhnya lemah dan sakit di seluruh. Saat Kinmu melompat ke atasnya, dia menjerit seperti babi yang disembeli. Kinmu segera melompat, dan naga kilin berkata, aku pasti kesurupan, ditunggangi oleh patung batu sepanjang malam. Penatua Blind, kau tahu peramal nasib, jadi bisakah kau melakukan pengusiran setan juga? Blind menggelengkan kepalanya. Aku bukan seorang profesional di bidang ini, aku hanya melakukan meramal dan pengusiran sesekali. Aku tidak bisa mengusirmu, tetapi kamu tidak perlu khawatir, kamu akan lebih baik setelah beristirahat semalam. Naga kilin hanya setengah yakin. Setelah berjalan beberapa ribu mil ke utara, medannya menjadi lebih rendah. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka telah berjalan turun dari beberapa pegunungan, yang membuatnya bingung. Nenesi berkata, tempat ini seperti sebuah baskom, jadi sepertinya ada banyak gunung besar di sekitarnya. Tapi sebenarnya, di luar sana ada dataran yang kita masuki. Dasar ini sebenarnya cukup besar. Semua orang melihat sekeliling, memeriksa pegunungan yang megah, hutan lebat, jurang, dan jurang di seluruh lembah. Geografi di sini sangat berbeda dari tempat-tempat di Great Ruins. Cekungan ini sangat luas, dan ketika Kinmu dan yang lainnya berjalan melewati kaki bukit, mereka bisa melihat beberapa karang merah bercabang. Mereka sangat memukau, seperti batu delima. Nenesi memetik koral merah, berencana membuatnya menjadi jepit rambut ketika seekor binatang aneh tiba-tiba melompat ke arah mereka. Itu tampak seperti lobster besar, tetapi tubuhnya panjang 3 meter dan memiliki 8 kaki serta penjepit yang terus berayun pada semua orang. Makan siang sudah selesai, buta sangat gembira. Saat makan siang, Kinmu memanggang binatang aneh itu, dan aromanya menyerang lubang hidung mereka. Minyak mengalir keluar dari tomali kuning kemasan yang meningkatkan selera semua orang. Old Ma sudah berpuasa untuk waktu yang lama, jadi kali ini dia juga makan sepuasnya, hanya menyisakan kulit lobster di tanah. Kinmu bingung, mengapa jenis binatang aneh ini ada di sini? Tidak ada air di sekitar sini. Ketika dia mengatakan itu, suara sapi datang dari kejauhan, dan hutan bergetar. Beberapa monster ikan mencium aroma dan berjalan keluar dari hutan. Mereka memiliki tubuh bagian atas seperti ikan yang panjangnya 20 meter, sementara bagian bawah mereka memiliki 6 kaki yang kokoh. Kelompok binatang buas aneh ini kemudian diembuskan seperti sapi. Kinmu melihat ke arah kebisingan dan melihat monster ikan berlari seolah-olah mereka terbang. Kaki mereka tampaknya telah berevolusi dari sirip mereka dan memiliki sisik besar yang sangat sulit. Ketika mereka berjalan, ribuan sisik itu seperti cermin yang memantulkan sinar matahari yang menyinari mereka. tidak perlu untuk pembunuhan yang tidak perlu begitu kita mengisi perut kita, Old Ma melepaskan auranya dan menakuti monster ikan itu. Auranya sangat mencengangkan. Itu tidak hanya menakuti monster ikan seperti sapi, tetapi juga burung di hutan. Ketika Kinmu mengangkat kepalanya, dia melihat segerombolan ikan yang menumbuhkan sayap terbang kekejauhan. Dia membuka Green Heaven's Eyes untuk melihat dan melihat sosok hitam bergerak di puncak gunung jauh. Sepasang gurita besar dengan delapan tentakel mengecilkan kepala besar mereka dan mundur ke wilayah mereka sendiri, tidak berani memprovokasi mereka. Salah satu gurita cukup terkejut untuk memuntahkan kepulan asap hitam yang menyelimuti area seluas tujuh hektare, mengubah udara di sana gelap gurita. Keempat orang itu kemudian melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan beberapa nelayan yang memiliki kepala ikan dan tubuh manusia dan sedang memegang garpu rumput untuk berburu. Tempat yang aneh, Gumam Blind. Kinmu telah tinggal di reruntuhan besar sejak ia masih muda. Dia telah melihat makhluk hidup yang aneh sejak dia masih muda, jadi dia berpikir bahwa ikan dan udang harus seperti ini, berlarian kemana-mana. Pada awalnya, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak menaruh hati. Namun, Blind dan Granny tidak selalu tinggal di sekitar sini, jadi mereka tahu seperti apa ikan dan udang di luar, jadi mereka merasa aneh. Nenek sih melihat sekeliling dan bergumam, tempat ini seharusnya menjadi laut besar yang memiliki ciptaan magis. Setelah laut menghilang, makhluk hidup di dalamnya hanya bisa bergerak ke tanah kering dan mengubah kebiasaan dan kemampuan mereka. Namun, tidak perubahan ini sedikit terlalu banyak. Buta juga merasa itu keterlaluan, tetapi Naga Kilin adalah yang pertama berbicara. Dia tiba-tiba berkata, sepertinya saya datang ke sini sebelumnya. Kinmu bingung, tapi dia masih tersenyum. Kamu dan Patriark datang ke sini sebelumnya. Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Tidak, yang ku maksud adalah bahwa dewa menungguku di sini tadi malam. Pada waktunya, mereka melihat sebuah desa yang penuh dengan orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Mereka semua tampak seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kinmu pergi ke depan untuk menanyakannya, dan seorang penatua berkata, kuil naga raja yang tak terhitung jumlahnya dalam radius ratusan mil dihancurkan tadi malam. Banyak raja naga yang disembak di kuil benar-benar telah dipotong kepalanya. Kami biasanya pergi ke kuil raja naga untuk memberikan persembahan kami dan berdoa untuk cuaca yang baik, tetapi sekarang mereka telah dihancurkan, semua orang bingung. Kinmu sangat terkejut dan segera meminta lebih banyak detail. Kemarin, badai itu berat dan semua orang di desa dengan kasar dibangunkan. Ketika kami pergi keluar, kami melihat bahwa itu gelap gulita, dan ada air di atas rumah semua orang. Namun, air itu hanya melayang di atas, tetapi tidak mendarat. Kinmu tertegun, air mengapung di atas atap. Suara ombak sangat keras, dan ada cahaya yang datang dari air di atas. Banyak orang bahkan melihat naga. Rasanya seperti laut besar menggantung di langit, dengan pembantaian terjadi di dalamnya. Aku melihat sambaran petir melesat menembus sepanjang waktu, hanya berhenti ketika fajar datang. Setelah fajar, air di langit menghilang. Hanya pohon-pohon yang tampak seperti hujan sepanjang malam, mahkota-mahkota pohon dipenuhi air. Kami kemudian menemukan bahwa sejumlah besar kuil telah dihancurkan, dan orang-orang yang hidup di kuil dikatakan bahwa mereka melihat patung-patung batu naga surgawi terbang keluar. Kinmu menatap dengan mata lebar. Patung batu naga surgawi terbang keluar. Seorang beku yang tinggal di lembah naga surgawi mengatakan bahwa dia melihat seorang raja surgawi membawa pisau dan mengendarai monster yang montok. Dia menerobos masuk dan membunuh raja naga suci di lembah naga suci, pergi dengan kepala. Setelah Kinmu selesai mencari informasi, dia kembali untuk memberitahu Blind, Old Ma, dan Granisi. Mereka semua saling memandang dengan cemas. Kejadian ini benar-benar terlalu aneh. Apa yang terjadi kemarin malam tampak nyata namun menyerupai fantasi, patung-patung batu yang mewariskan ketetapan dalam kegelapan, patung Dewa Raja Surgawi memegang pisau untuk membunuh Raja-Raja Naga dan Naga Kilin menjadi kuda sepanjang malam. Orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar bahkan berbicara tentang laut yang menggantung di langit dan kepala para Raja Naga dan Dewa Naga di Penggal. Jika seseorang menghubungkan insiden-insiden ini bersama-sama, maka apa yang terjadi semalam harus nyata. Patung batu yang membagikan dekrit tadi malam mengatakan yang mulia telah mengirim dekritnya dari desa Carefri. Masalah utama ada di sini, sebuah suara kuno berkata dari mulut Nenesi. Kupikir. Amitabha. Oltma menjelma menjadi Buddha besar untuk menekan hati Nenesi. Di sisi lain, Blind bergerak untuk mengikat Nenesi di tempatnya. Mereka berdua gelisah, tetapi pada akhirnya mereka menekan sifat iblis Nenesi. Kinmu juga menyeka keringat dingin dan bergegas mereka, ayo pergi, mari kita pergi. Kita harus mencapai biara petir besar sesegera mungkin untuk mencegah Chult Master Li keluar untuk membuat kekacauan. Ketika mereka bergegas maju, mereka segera melihat lembah Naga Surgawi. Ada banyak patung Naga Suci yang mengelilingi sebuah danau besar, dan di tengahnya ada patung Raja Naga. Banyak patung Naga Surgawi telah runtuh, dan semua itu tampaknya telah terputus oleh satu serangan, dari mana mereka jatuh ke tanah. Patung Raja Naga Surgawi di tengah danau juga berdiri dengan leher terputus, tetapi kepalanya tidak terlihat. Ya dewa, Nenesi berangsur-angsur bangun dan mengerang ketika dia melihat pemandangan ini. Bagian dari reruntuhan besar ini sangat misterius. Apakah patung batu ini hanya patung dewa atau mereka telah mengubah dewa yang hidup? Aku benar-benar tidak mengerti. Amitabha. Sinar Buddha bersinar terang di sekitar Matua, dan seorang biarawan jubah putih terbang keluar dari jantung alisnya dan memasuki jantung alis Nenesi dalam sekejap, menekannya. Dengan wajah muram, Old Ma berkata, tidak ada waktu untuk menunda, aku tidak akan bisa menekannya lebih lama lagi. Roh primordial Chult Master Lee menyatu dengan kecepatan yang luar biasa dengan Nenesi, dan kultivasinya telah menembus ke alam hidup dan mati. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir itu tidak akan lama sebelum mereka sepenuhnya bersatu dan Chult Master Lee akhirnya bisa mengambil alis sarang dan menjadi pemilik tubuh ini. Blind bertanya dengan sungguh-sungguh, berapa lama Anda bisa menekannya? Old Ma menggelengkan kepalanya. Aku masih bisa menekannya untuk saat ini, tapi aku mungkin melukai pikiran Nenek jika aku terlalu banyak memaksakan. Blind berkata dengan tegas, cepat. Bab 247, 20 surga. Kin Mu, Old Ma, dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka, tapi Old Ma harus menekan hati Nenesi, jadi semakin melelahkan baginya, yang pada gilirannya memperlambat mereka. Master Chult Lee berkembang pesat, dan kultivasi Nenesi menjadi semakin kuat. Namun, Matua tidak berani mengerahkan seluruh kekuatannya karena takut melukai pikiran Nenesi. Karena itu, perjalanan mereka memiliki banyak variabel yang tidak stabil. Nenesi semakin jarang bangun, sementara Chult Master Lee semakin terbangun. Kin Mu terbakar dengan kecemasan, tapi dia tidak berdaya. Cekungan ini awalnya adalah laut dan mungkin adalah laut timur yang disebutkan oleh patung dewa Raja Surgawi. Medan di sini sangat rumit, dengan jurang dan jurang mencapai ribuan meter dan jajaran gunung setajam mata pisau. Laut timur telah kehilangan air lautnya dan berubah menjadi daratan normal. Kin Mu merasa ada sesuatu yang aneh tentang ini ketika dia mendengarkan penduduk desa tentang laut di langit tadi malam, tetapi air laut telah menghilang ketika hari datang. Namun kemana perginya? Semakin jauh mereka pergi, makhluk asing dan kuat menjadi makhluk hidup. Bahkan ada ubur-ubur bercahaya terbang di langit yang bersembunyi di kuil ketika malam turun. Pada saat itu, mereka seperti lentera berwarna-warni. Dalam perjalanan, kelompok itu bahkan bertemu naga banjir yang masih hidup. beberapa dari mereka tinggal di aliran gunung yang dalam sementara yang lain tinggal di gunung berapi, memerintah wilayah mereka. Selama mereka tidak terpancing, naga banjir ini jarang meninggalkan gua mereka. Beberapa kali Kin Mu melihat mereka terbang keluar untuk menangkap manusia untuk makan, tetapi setiap kali mereka melewati kelompok mereka, naga banjir bisa melihat bahwa mereka sangat kuat dan tidak berani kurang ajar dan hanya terbang melewati mereka. Setelah berjalan keluar dari baskom ini, gunung meru hanya dua hari lagi. Selama mereka, Kin Mu dan yang lainnya tidak berani bersantai bahkan ketika mereka sedang tidur, selalu siap untuk menekan chult masterly, yang benar-benar melelahkan bagi mereka. Hanya naga kilin yang cukup tidur dan cukup makan, sehingga kulit, sisik, dan bulunya semua cerah dan mengkilap. Kin Mu dan yang lainnya hanya melompat di punggung naga kilin dan membiarkan raksasa ini membawa mereka ke gunung meru. Secara bertahap, semakin banyak desa yang mereka lewati yang percaya pada agama Buddha. Setiap rumah tangga menyembah patung Buddha, sementara beberapa bahkan menempatkan patung Buddha di antara patung-patung batu di desa, menyembah dewa dan Buddha bersama. Kin Mu bertanya tentang ini dan menemukan bahwa beberapa biksu telah keluar untuk berkhutbah dan menyembuhkan penyakit penduduk desa, sehingga mereka telah memenangkan hati mereka. Agama Buddha tampaknya memiliki pengikut di Great Ruins juga, Blind tersenyum. Dengan menyelamatkan orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, biara petir besar memperlakukan semua makhluk hidup dengan setara, tetapi bukankah itu benar-benar jalan pintas yang tepat, meminjam reputasi patung-patung batu untuk mengumpulkan pahala. Semakin dekat mereka ke biara tunder celap besar, semakin banyak kuil Buddha. Beberapa kuil ini memiliki dupa yang tumbuh subur di depan mereka dan menyembah patung-patung Buddha dengan berbagai bentuk. Namun, ketika datang ke waktu malam, orang-orang dan binatang buas reruntuhan besar tidak akan bersembunyi di kuil-kuil Buddha ini tetapi akan datang ke tempat-tempat yang memiliki patung batu dan patung dewa. Kinmu berpikir pada dirinya sendiri, Rulai Tua telah melakukan banyak upaya, tetapi sulit untuk bersaing dengan para dewa reruntuhan besar. Agama Buddha dapat menyembuhkan penyakit, tetapi tidak bisa menyelamatkan nyawa dari kegelapan. Gunung-gunung di dekatnya berangsur-angsur tumbuh lebih besar, dan ada biara-biara dari semua ukuran berdiri di atasnya dalam jumlah. Kinmu melewati beberapa dari mereka dan memutuskan untuk tinggal di satu karena langit mulai gelap. Ada banyak dupa yang menyala di depan vihara itu, dan beberapa ratus beku di dalamnya sepertinya tidak takut pada malam itu. Mereka masih terus melantunkan kitab suci Buddha mereka. Mungkinkah para beku ini memiliki seni surgawi yang hebat yang mampu bertahan melawan kegelapan? Kinmu berpikir dengan takjub. Yang mengejutkannya, sebagian besar patung Buddha memancarkan cahaya surgawi yang samar yang menghalangi kegelapan. Kinmu pergi ke depan salah satu dari mereka, dan wajahnya menjadi hitam. Para beku di vihara ini sebenarnya telah menempelkan lapisan tanah liat tembikar pada patung-patung batu reruntuhan besar dan membakar tanah liat itu ke dalam penampilan Buddha. Mereka kemudian menempelkan daun emas di bagian luar dan menyamarkan patung dewa sebagai Buddha emas. Ketika malam tiba dan patung-patung batu melindungi tempat dari kegelapan, itu akan terlihat seperti patung-patung Buddha menunjukkan kekuatan Buddha mereka untuk melindungi semua makhluk hidup. Ketika Kinmu menggunakan mata ketiganya, ia melihat bahwa para dewa yang melindungi reruntuhan besar mengeluarkan sinar surgawi dari 10 ribu depa, bukan patung Buddha. Ada juga beberapa binatang aneh yang ganas dan tidak normal yang tidak pernah meninggalkan kuil bahkan di pagi hari. Para beku terbiasa dengan pemandangan ini dan binatang-binatang aneh tidak diikat, tetapi bebas berkeliaran di sekitar biara. Apa yang paling mengejutkan adalah bahwa binatang buas aneh karnivora di biara berperilaku baik dan tampaknya telah menjadi vegetarian yang berbeda dari sifat mereka yang ganas. Mereka juga berdoa kepada Buddha. Beberapa orang dari reruntuhan besar yang mencari perlindungan di sini mengatakan itu adalah kekuatan agama Buddha. Namun, Kinmu melihat Biksu diam-diam memberi makan binatang aneh potongan besar daging yang memiliki bau obat bius. Kinmu heran, dan kerutan muncul di wajahnya. Mu'er, jangan terlalu repot, kata Blind Liri. Biara tunder celap hebat sudah dekat, jadi jika kita menghancurkan biara ini, biara tunder celap hebat akan menerima berita tentang hal itu dan memberi kita masalah. Mereka mungkin tidak menyelamatkan nenek si kalau begitu. Orang-orang munafik, nenek si mencibir, ini adalah kemunafikan agama Buddha. Jelas tidak ada seni agung mereka sendiri, jadi mereka mengambil satu dari orang lain dan menyebutnya milik mereka sendiri, menyombongkan diri bahwa itu adalah kekuatan agama Buddha. Buta, Bu, kalian semua orang munafik baik. Anda memerlukan bantuan Old Rulai, jadi anda tidak berani mengekspos tindakan keledai botak ini. Kinmu berkata, apakah mereka memiliki seni surgawi yang hebat atau tidak, tidakkah Chult-Chult Li tahu ketika kita mencapai biara petir besar dan bertemu Rulai Tua. Nenek si terkekeh. Chult-Chultu Kin, kamu layak menjadi master kultus suci dari kultus suci kita. Kamu adalah master sesat dari Heavenly Saint Chult namun kamu harus memohon Rulai Tua dari sekte musuh untuk membantumu. Kamu memalukan bagi reputasi kultus suci surgawi kita. Wewenang yang penuh inspirasi dari kultus suci surgawi kita akan dimanjakan olehmu. Ketika saya pulih sepenuhnya dan kembali ke kultus suci sekali lagi, saya akan mengatur kembali dan menunjukkan kepada anda apa yang kultus suci Tuhan seharusnya melakukan. Kinmu tetap tidak tergerak dan bertanya, apa yang harus dilakukan guru pemujaan suci. Runtuhkan bagian depan keledai botak ini, menghancurkan patung Buddha mereka dan mengungkapkan patung dewa di belakang mereka. Granny Si berkata, keluarkan obat bius dari binatang buas yang aneh dan biarkan mereka memakan manusia, sehingga sifat sejati mereka dapat terungkap dan mereka akan membantai semua keledai botak di sini, membersihkan seluruh biara. Biarkan orang-orang bodoh melihat semua omong kosong. Agama Buddha terlihat mengesankan tetapi itu tidak berharga. He he, yang disebut jalan lurus sebenarnya adalah kotoran anjing, jadi bawalah kotoran anjing itu ke dalam cahaya, jangan biarkan mereka membungkus berhala tanah lihat mereka dengan lapisan emas. Ini adalah ajaran surgawi Saint Chult kita, untuk memiliki pemahaman murni tentang alam. Kinmu merasa bahwa kata-katanya sangat logis, tetapi tindakannya terlalu ekstrim. Dia juga ingin membatalkan anestesi di tubuh binatang aneh, tetapi setelah berpikir bahwa mereka akan memakan manusia setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, dia hanya bisa menjatuhkan pikiran. Akhirnya, biara petir besar sudah terlihat, dan mereka bisa melihat gunung yang mega berdiri tinggi di pusat God Broken Mountain Range. Barisan pegunungan lainnya semuanya diiris oleh kekuatan besar yang telah membentuk tebing terjal dan permukaan batu terjal yang sulit dilintasi bahkan untuk burung. Semua gunung diselimuti oleh salju, tapi yang ini, itu sendirian berdiri dikelilingi oleh orang lain, dilindungi di tengah mereka. Itu aneh untuk mengatakannya, tetapi itu tampak seperti puncak gunung membentuk tangga. 3000 puncak gunung membentuk lingkaran yang merupakan lapisan terendah tangga. Lapisan kedua memiliki 999 puncak gunung dan diikuti oleh 99 puncak gunung dan 9 puncak gunung. Satu lapisan lebih tinggi dari lapisan lainnya, dan mereka semua mengelilingi puncak utama di tengah. Biara-biara dari segala ukuran berdiri di antara puncak-puncak gunung, dan mereka semua menyembah patung-patung Buddha yang agung. Beberapa puncak gunung dipahat menjadi Buddha besar, beberapa vihara dibangun di atas telapak Buddha sementara yang lain di dalam hati. Sangat mewah dalam gaya, puji blind. Butua, mengapa Anda para Budis suka mengenakan emas dan perak? Kemegahan yang begitu agung, kemewahan seperti itu, bukankah lebih baik digunakan untuk bantuan bencana? Bagi para Beku, keempat unsur itu adalah kesombongan, tetapi kantongnya tidak pernah kosong. Old Ma berkata dengan acu-ta'acu, siapa yang akan menyembah dan memberikan persembahan jika kita tidak mewah? Nenek si mencibir, munafik. Kinmu berteriak, diam. Rulai tua akan menyaringmu sampai mati nanti. Kamu bahkan berani memarahiku. Nenek si menjadi geram. Kinmu bingung dan bergumam, oh, ini Nenek. Nenek, jangan mengingatnya, saya pikir itu adalah Chult Master Li yang telah kehabisan lagi. Nenek si mencibir, Butua, saya tidak mengatakan Anda salah satu, tetapi keledai botak ini jelas munafik. Lihatlah sekeliling, lihat biara mana yang tidak megah dan mewah, memanjakan diri dalam kehidupan yang menyenangkan. Buddha yang mana patung tidak memakai perak atau emas. Di antara semua biara, hanya keledai botak yang semewa ini. Para beku ini tidak melakukan sesuatu yang produktif, tidak membayar pajak, dan mengeluh ketika keuntungan mereka disentuh. Mereka memelihara senjata biksu mereka, memberontak, dan ingin mengendalikan situasi umum di dunia ini. Diam, Iblis, Seseorang berteriak dari udara, dan Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat seorang biarawan dengan sinar Buddha di atas mereka. Dia tampak bermartabat, tetapi jelas bahwa dia sangat marah setelah mendengar kata-kata nenesi. Beku itu kemudian melihat Matua. Ada keheranan di wajahnya sejenak, lalu dia lari sambil berteriak, ini buruk, ini buruk. Mauang Shen akan kembali ke gunung. Di biara-biara di puncak gunung, semua biarawan menjadi gempar dan terbang untuk membentuk formasi di udara seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mauang Shen berkata dengan acu tak acu, ketika aku kembali untuk mengambil lenganku sebelumnya, aku membuat keributan kecil. Mari kita naik gunung. Awan api tumbuh di bawah Sol Naga Kilin saat ia berlari menuju puncak utama di tengah. tempat itu berada di atas lautan awan, sehingga sinar matahari bisa bersinar di atasnya, berjemur di emas cemerlang yang mengapa disebut puncak emas. Jika mereka ingin terbang ke sana, itu akan memakan waktu bahkan untuk Naga Kilin. Dalam perjalanan mereka, mereka melewati ribuan kuil dan biara dan kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan para beku senior yang memiliki pencapaian dalam kultivasi mereka dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Tak satu pun dari mereka berani maju untuk menghentikan mereka, tetapi mereka tidak pasrah membiarkan mereka menerobos ke puncak emas Gunung Meru tanpa perlawanan. Semakin banyak biksu terbang keluar sambil mengendarai semua jenis binatang aneh dan mengelilingi puncak emas dalam formasi. Ada lapisan dan lapisan biksu yang dipadatkan bersama untuk menaklukkan setan dan setan. Kinmu tidak bisa tidak mengagumi Matua. Terakhir kali kakekma datang ke sini, dia harus berjuang naik dan menerobos langsung ke puncak utama. Matua membuat Kilin Naga berhenti di depan puluhan ribu biksu membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus untuk melindungi puncak emas. Dia berkata, aku di sini untuk bertemu Rulai Tua, aku punya permintaan untuk membuatnya. Suaranya bergetar dan berbagai penglihatan langsung memenuhi pegunungan, mata air kemasan meletus dari tanah, lotus turun dari langit, penampakan delapan ras setengah dewa dan semi-setan muncul tinggi di atas serta para dewa dari dua puluh surga. Peristiwa itu berulang dengan sinar yang luar biasa bersinar ke segala arah ketika mereka melafalkan banyak nama Buddha bersamaan. Penguasaan mantra ini mendominasi banyak beku. Pada saat ini, sebuah suara tua tertawa dari puncak kemasan. Kultifasi Mawangshen telah meningkat sejak kembali pada hari itu. Saya kira Anda pasti telah berkultifasi ke surga ke-20 dari Mahayana Sutra Rulai, Alam Brahma. Langkah lebih jauh lagi dan Anda akan menjadi Rulai. Para beku, Anda dapat mundur dan membiarkan dia datang. Aku sudah menunggu lama untuknya. Dua puluh surga, kinmu sedikit terkejut dan melihat ke arah Oultma. Pertahanan yang tidak bisa ditembus yang dibentuk oleh para beku di depan mereka berpencar, dan Matua membiarkan Naga Kilin naik gunung sambil berkata, mereka adalah 20 alam dalam sutra Mahayana Rulai. Sekali seseorang mengolah semua 20 bidang surga, mereka akan menjadi sebuah Rulai. Ketika saya meninggalkan biara petir besar pada waktu itu, saya telah berkultifasi ke alam ke-19, alam sakra. Pada waktu itu, saya sudah menjadi praktisi kelas 1 di dunia. Bab 248, kembali ke kehidupan normal. Jika seseorang mengolah semua 20 bidang, mereka akan menjadi Rulai. Matakinmu menyala. Biara badai petir besar tidak diragukan lagi adalah tempat suci agama Buddha terbesar. Mahayana Sutra Rulai juga pantas menjadi seni pamungkas warisan sekte yang setara dengan kitab suci setan pendidikan agung dan 14 tulisan Daoswot. Tiga tempat suci terbesar memang bukan untuk pertunjukan. Sekarang kekaisaran perdamaian abadi memiliki bencana salju, empat musim di sini seperti musim panas. Banyak imigran dari kerajaan perdamaian abadi telah melarikan diri ke tempat ini dan tinggal di biara-biara. Banyak dari mereka masuk agama Buddha. Kinmu memandang biara-biara di puncak gunung dan berkata dengan lembut, apa yang dilakukan biara grit tunder celap tampaknya mengambil keuntungan dari orang-orang ketika mereka sedang turun. Blind menggelengkan kepalanya. Mu'er, tidak peduli apa niat mereka, kamu harus melihat apa yang mereka lakukan. Biara petir besar telah menyelamatkan nyawa orang-orang ini dan itu adalah perbuatan baik. Tidak masalah jika mereka menggunakan tindakan ini untuk mempromosikan ajaran buddhisme, apa yang mereka lakukan itu baik. Jika Anda hanya meningkatkan niat biara petir besar dan tidak melihat apa lagi yang sedang dicapai, Anda tidak akan berbeda dengan Chult Master Li. Kinmu tercengang dan mengangguk mengakui. Kehidupan seseorang tidak lebih dari jalur kultivasi, dan mudah disesatkan oleh cara berpikir yang ekstrim. Siapapun yang tidak memiliki refleksi matang dan pikiran yang tidak tergoyahkan akan dengan mudah disesatkan oleh hati mereka sendiri. Menjadi dengan Chult Master Li beberapa hari ini, Kinmu telah dipengaruhi olehnya tanpa menyadarinya. Master kultus surgawi iblis surgawi sebelumnya memiliki sifat iblis dan mentalitasnya sangat ekstrim. Namun, dia adalah seorang Grandmaster dan kata-katanya sangat logis, sehingga setiap ketidaktelitian akan berakhir dengan seseorang yang secara tidak sadar menyerap filosofi dan cara berpikirnya. Naga Kilin datang ke puncak kemasan, dan awan api di bawah kakinya semakin mengecil saat dia turun ke tanah. Puncak emas muncul dari awan yang warnanya sama dengan batu giok putih yang tergeletak di tanah. Tempat ini seperti surga. Kinmu melihat sekeliling dan berseru dengan kagum. Istana emas Roland sangat mewah dan memiliki perasaan seperti orang kaya baru. Biara petir besar juga mewah, tetapi mereka jauh lebih khusyuk dan di mana-mana ada martabat dan budaya agama Buddha. Di puncak emas, pagoda berdiri dalam jumlah, dan salah satu di antaranya sangat megah. Para beku dengan alis panjang duduk di sana dan juga di atap pagoda, membaca kitab suci terus-menerus dengan suara Buddha mereka yang bergema. Mungkinkah ini pagoda seribu Buddha? Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Seorang bodhisattva wanita berpakaian putih yang membawa fas putih maju dan membungkuk. Tuan kultus setan surgawi, Mao Wang Shen, Nyonya Si, dan teman Dautua ini, Rulai sudah menunggumu, tolong ikuti aku. Kinmu berkata, terima kasih atas masalahnya, kakak. Kakak perempuan, bodhisattva perempuan tertawa, Sekte Master Kin sedang bercanda, tolong. Kinmu dan sisanya mengikutinya. Di puncak kemasan, sinar Buddha di sekitar biksu-biksu terkemuka bersinar cemerlang ketika mereka duduk di atas awan. Sinar kemasan di belakang mereka membentuk-bentuk melingkar yang sangat menyelaukan. Rulai tua sebagai pemimpin semua biksu duduk di titik tertinggi. Tubuh jasadnya sangat besar dan di sampingnya adalah yang mulia dan kiri. Duduk di bawah adalah berbagai bodhisattva, arhat, facra, wali, dan beberapa murid old Rulai yang memiliki kultivasi yang sangat kuat. Bahkan ada beberapa biksu dengan pencapaian di dao yang tampaknya berasal dari ras yang berbeda, mereka tidak terlihat seperti manusia. Kinmu dan yang lainnya mendekat, dan Kinmu menyapa, kakak senior. Rulai tua buru-buru bangkit dan membalas salamnya, kakak senior. Pada saat dia bangun, para penjaga lainnya, yang mulia, bodhisattva, arhat, dan facra semua bangkit dan berkata serempak, kakak senior. Setelah semua orang selesai dengan salam mereka, Rulai tua mengangkat tangannya untuk mengundang Kinmu untuk duduk di sampingnya. Kursi itu adalah sajadah dan jika dia duduk di sana, dia akan jauh lebih rendah daripada semua biksu yang melayang di langit. Mu'er, duduk saja, kata butua. Ketika Kinmu duduk, dia merasakan kekuatan lembut datang yang mengangkatnya dan sajadah ke belakang kilin naga, yang cukup mengesankan. Oult Rulai memandang Oult Ma dan tersenyum. Murid, apakah kamu akhirnya rela melepaskan dunia fana dan kembali ke gunung? Kembali ke gunung. Ada gunung meru di hatiku, tetapi tidak ada Buddha di sana lagi. Oult Rulai tersenyum. Ketika gunung meru di dalam hatimu tidak ada lagi, kamu akan menjadi Rulai. Luar biasa, keluarkan istri dan anak-anak dari hatimu dan aku akan meninggal dalam waktu beberapa hari. Biara petir besar ini akan menjadi milikmu untuk memimpin. Oult Ma menggelengkan kepalanya. Jika aku akan memimpin tempat ini, aku akan membunuh semua botak sialan di gunung. Ekspresi semua penjaga dan arhat berubah secara drastis, dan mereka langsung menjadi geram. Oult Rulai berkata, kamu masih bersikeras untuk melakukan hal-hal dengan cara yang salah. Aku kembali sedikit lebih cepat terakhir kali kamu kembali ke gunung, tapi aku masih selangkah terlambat. Kamu harus tahu bahwa kita berdua masih memiliki hubungan guru dan murid. Anda telah memotong lengan Anda dan mengirimkannya, tetapi saya percaya bahwa Anda akan melepaskan urusan dunia fana dan kembali ke biara tunder celap besar, jadi saya telah memerintahkan para beku untuk meletakkan lengan Anda di Tousan Budas Pagoda. Itu karena aku ingin kamu menemukan jalanmu kembali suatu hari nanti. Kamu harus memahami niatku. Oult Ma berkata dengan sungguh-sungguh, saya tahu. Tetapi istri dan anak-anak saya mati di tangan biara petir besar, dan perseteruan darah ini harus dibayar dengan darah. Murid bodoh, Rulai tua berteriak di wajahnya. Istri dan anak-anak hanyalah ilusi, hanya daging fana. Jika kamu memiliki sifat Buddha, kamu harus tahu bahwa buah-buah pernikahan yang jahat semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Furious, Oult Ma berteriak balik, bukan apa-apa pantatku. Aku sudah memotong lengan saya, apa yang Anda masih tidak puas? Mengapa Anda harus membunuh istri dan anak-anak saya? Bagaimana dengan istri dan anak-anak saya yang menjadi kerangka merah muda, setan yang menahan saya, jadi bagaimana jika saya suka kerangka merah muda? Memanggil Anda Tuhan memberi Anda wajah karena kami membutuhkan bantuan Anda. Bicara lagi dan saya akan menggulingkan Anda, mandi puncak emas ini dengan darah, dan membantai semua keledai botak di gunung Anda. Wajah semua biksu di gunung berubah dan tak satu pun dari mereka yang bisa duduk diam lagi. Kinmu benar-benar tidak mengharapkan Oult Ma tiba-tiba meledak seperti itu. Matua biasanya orang yang tenang dan bisa diandalkan di desa, orang yang paling dihormati kripal. Karena ini, Kinmu tidak pernah menyangka bahwa ketika Ma meledak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di puncak keemasan, awan gelap berkumpul. Sebelumnya berangin dengan awan magis dan lampu keemasan yang sangat menguntungkan, namun, niat membunuh sekarang memenuhi udara. Kinmu terbatuk keras, lalu tertawa. Rincian kecil mengaburkan poin utama, itu hanya detail kecil. Kakak senior Rulai, saya belum memperkenalkan anda kepada semua orang, ini adalah kakek mas saya, yang orang biasanya memanggil matua, dan senioritasnya dua kali lebih tinggi dari saya, ini adalah nenesi yang senioritasnya dua kali lebih tinggi dari milikku juga, dan hal yang sama berlaku untuk kakek buta. Rekan-rekan dao bersaudara, tidak perlu formalitas. Rulai tua terkeke dan awan gelap di langit menghilang. Sekte Masterkin, ada takdir di antara kami. Anda menerima staf Hakara yang merupakan staf yang menemani saya melalui dunia bela diri. Karena itu mendarat di tangan anda, anda dan saya memiliki takdir untuk menjadi tuan dan murid. Biksu tua telah memutuskan untuk pergi ke reruntuhan besar untuk pertemuan yang ditakdirkan dengan teman-teman daolama dari Desa Lansia Cacat untuk membawa anda di bawah biara petir besar kami, jadi saya tidak berharap nasib kami akan hancur begitu saja. Ketika kami bertemu lagi, anda sudah menjadi guru pemuja setan dari pemuja iblis surgawi. Itu bukan waktu dan takdir, nasib membuat orang bodoh dari kita semua. Kinmu sedikit tersenyum dan berkata, Rulai bercanda. Adik kecil telah muncul kali ini untuk meminta Rulai untuk menaklukkan iblis. Dalam tubuh Nenesi adalah seorang ahli hebat yang merupakan guru pemujaan sebelumnya dari pemujaan suci saya, Li Tian Xing. Dia telah berubah menjadi bibit iblis dan menanamkan dirinya di hati daun Nenesi, jadi adik lelakinya ada di sini untuk meminta Rulai menaklukkan iblis ini, membersihkan dunia dari bahaya publik. Seorang yang terhormat berkata dengan lembut, yang terhormat di dunia, Nenesi ini adalah orang suci sebelumnya dari pemuja iblis surgawi, si Yu Yu. Pada malam dia menikahi Li Tian Xing, dia membunuhnya, dia bukan orang baik juga. Dia setan, di antara iblis. Semua penjaga dan arhat berkata, ini adalah masalah keluarga pemuja setan, bagaimana kita bisa ikut campur. Rulai tua mengangkat tangannya dan tersenyum. Semua makhluk hidup adalah sama, Buddha adalah bagian dari semua makhluk hidup, dan iblis juga bagian dari semua makhluk hidup. Karena Chult Master Kin memiliki permintaan, Beku Tua secara alami seharusnya membantu. Tatapan yang mulia lainnya berkedip ketika dia berkata dengan suara lembut, Ketika kita memberikan tulisan suci kepada orang-orang, kita akan menerima beberapa tawaran uang. Untuk membantu menaklukkan iblis kali ini, bisakah kita? Rulai tua melambaikan tangannya untuk membungkamnya. Nona Kultus, bisakah kita melihat penampilanmu yang sebenarnya? Kinmu ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Rulai, aku pikir itu tidak perlu, kan? Blind mengetuk tongkat bambu ke tanah dan berkata, Rulai tua, tidak perlu melihat penampilan nenek yang sebenarnya. Tidak akan baik jika penanaman biksu Anda manja. Perselisihan tentang kasih sayang adalah fana, dan wanita cantik yang tak tertandingi hanyalah kerangka merah muda. Sobat Dao, kau meremehkan budidaya para biarawan di biara tunder celap besarku. Oul Rulai tersenyum. Akan sulit untuk mengulurkan tangan dan mencerahkan guru Chult Li tanpa melihat penampilan sebenarnya dari nyonya Kultus. Bagi guru Kultus Li, cinta berasal dari kecantikan, melahirkan iblis pencobaan. Biksu tua hanya ingin melihat-lihat di objek cintanya ini. Nenek si terkikik, Buta, Butua, mengapa Anda tidak membuka segel saya? Sekte Master Kin, lepaskan kulit jelek ini dari tubuh saya, saya ingin melihat para beku yang munafik ini, lihatlah tekad mereka. Blind sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Butua, bagaimana pendapatmu? Oul Tma ragu-ragu sejenak, lalu memandangi para biarawan yang memenuhi gunung. Agama Buddha Rulai lama jauh melebihi milikku dan seharusnya memiliki kemampuan ini. Mu'er, bagaimana menurutmu? Kinmu merenung dan berkata, kita harus mencoba meskipun itu mungkin tidak berhasil. Kakek, waspada, kita tidak bisa membiarkan Chult Master Lee melarikan diri. Nenek si terkekeh. Aku sudah bertarung dengan keledai botak tua ini selama bertahun-tahun jadi mengapa aku harus berlari ketika ada pertunjukan yang menarik di sini. Aku tidak akan lari bahkan jika kamu mengusirku. Oul Tma menghela nafas dan mengambil kembali arwah primordial arwah Buddha dari jantung alis nenek ketika dia mengangguk kepada Blind. Blind mengulurkan tangannya, dan Kivital berwarna perak yang seperti naga terbang keluar dari tubuh nenek si, kembali ke Blind. Kin mumaju dan memberikan luka lembut. Kulit nenek si terbelah dan seorang wanita yang sangat cantik melangkah keluar. Rambutnya seperti air terjun saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Melihat sekeliling dengan matanya yang cerah, dia menyapu pandangannya melewati wajah masing-masing dan setiap biarawan. Uncak emas jatuh sepenuhnya diam. Bahkan suara Buddha yang meneriakkan kitab suci Buddha berhenti pada saat itu juga. Semua beku terkemuka yang telah mencapai daum rasa tenggorokan mereka kering dan hati mereka berdetak kencang sementara tasbih berputar cepat di tangan mereka. Tiba-tiba, sinar Buddha di belakang kepala satu bodhisattva tersebar, dan dia turun dari langit dan jatuh ke lembah di bawah awan. Setelah beberapa waktu, dentuman keras benda berat yang mendarat di tanah bisa terdengar. Buk, buk. Lebih banyak benda berat menghantam tanah, yang merupakan sebagian dari arhat dan facra. Ekspresi Oul Rulai sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Semua beku memusatkan perhatian pada tubuh wanita yang sangat cantik itu ketika tasbih di tangan mereka berputar lebih cepat dan lebih cepat. Tut. Rulai tua akan berteriak ketika dia mendengar suara lain. Seorang arhat berteriak dengan marah dan bergegas menuju nenesi. Ini adalah iblis wanita yang bisa menyihir semua makhluk hidup, iblis surgawi. Dari pandangan pertama padanya, iblis menelurkan dalam hatiku jadi aku pasti harus membunuhnya. Aku akan membunuh iblis ini untuk dunia. Facra lain mengayunkan iblis menundukkan iblisnya, menunjukkan tiga kepala dan enam tangannya saat ia bergegas menuju nenesi. Tiba-tiba, seorang beku tua mendorong jalan ke depan untuk memblokir arhat dan facra. dia merobek jubah buddhanya dan membuka tasbihnya. Dia kemudian tertawa dengan cara yang gila. Saya terbiasa membakar dan membunuh, tidak pernah menanam buah yang benar. Saya merasa saya telah menyianyiakan paru pertama hidup saya dengan makan vegetarian dan membaca tulisan suci. Setelah melihat wanita yang begitu cantik, saya yakin saya telah menyianyiakan paru pertama hidupku. Tapi sekarang, aku akan kembali ke kehidupan normal. Beberapa arhat bergegas maju, dan kekacauan pecah di puncak kemasan. Jubah kuning rule tua bergetar, dan suara buddha dari seribu buddha pagoda tiba-tiba bergema, melafalkan ribuan kitab buddha pada saat yang sama untuk menarik para beku yang bertempur di puncak emas kembali ke indera mereka. Semua orang kemudian duduk, sangat malu pada diri mereka sendiri. Harus makan vegetarian dan membaca tulisan suci. Apa gunanya menanam buah yang benar? Bukankah lebih baik dinikmati tanpa penundaan? Aku kembali ke kehidupan normal. Tiba-tiba, seorang beku tua melompat dari puncak kemasan dan menghilang kekejauhan. Bab 249, Kerangka Merah Muda. Keheningan memenuhi puncak kemasan, sehingga hanya suara tasbih yang berputar yang bisa didengar. Banyak sinar buddha di belakang kepala para beku telah bubar ketika mereka jatuh dari langit. Krulai tua melihat sekeliling dirinya dan melihat ekspresi semua bodhisattva, yang mulia, dan arhat. Master Sekte Li telah menggunakan keindahan si Yuyu untuk muncul di depan semua biksu, mengacaukan kebijaksanaan mereka dan merusak hati buddha mereka, memunculkan pikiran-pikiran yang tidak murni. Bahkan rulai telah mengeksekusi dharmanya saat itu dan mengaktifkan tubuh jasmani dari banyak rulai di pagoda ribuan buddha, ia hanya bisa menekan para beku sejenak. Ketika sinar buddha di belakang kepala mereka menyebar dan mereka jatuh dari langit, itu menandakan bahwa hati buddha mereka telah dihancurkan. Agama buddha memperhatikan praktik keagamaan hati. Begitu hati buddha mereka hancur dan buah karma mereka tercemar, keadaan pikiran mereka akan hancur. Yang jatuh bukan lagi beku, tetapi sekarang adalah manusia biasa. Ketika mereka jatuh dari langit, mereka akan jatuh dari tempat yang tinggi di atas dunia vana ke dunia vana. Beberapa dari mereka akan berubah pikiran, bertobat, dan diselamatkan, tetapi beberapa hanya akan meninggalkan biara petir besar dan memasuki dunia vana untuk berjuang dan membebaskan diri. Namun, dengan hati sekuler, akan sulit bagi mereka untuk melakukannya. Keindahan si Yuyu telah membuat banyak petinggi grit tunder celap monasteri jatuh, yang merupakan kerugian besar. Namun, biara tidak bisa menyalahkan kinmu dan yang lainnya. Lagi pula, mereka sudah memperingatkan mereka dan Rulai Tua yang bersikeras ingin melihat penampilan nenek si yang sebenarnya untuk menguji hati semua orang. Tentu saja ada beberapa hati Buddha yang stabil dan tidak tergerak. Para beku terkemuka ini dari berbagai ras, jadi meskipun nenek si itu cantik, mereka tidak bisa melihatnya. Karena mereka bukan manusia, mereka hanya melihatnya sebagai daging manusia. Kultivasi Anda tidak cukup kuat, begitu melekat pada penampilan kulit dan tidak melihat tata-tata. Rulai Tua melihat sekeliling dirinya sendiri dan membimbing para beku, Anda melihat kecantikannya dan merasa tidak dapat menahan diri, namun Anda tidak tidak tahu bahwa kecantikan yang Anda lihat adalah apa yang Anda rasakan cantik dan bukan kecantikan sejati. Misalnya, kakak senior Haikong, apakah menurut Anda ia cantik? Orang yang dia sebutkan adalah seorang biarawan terkemuka dari ras yang berbeda yang telah mencapai Dao. Dia berkata, dia dan aku dari ras yang berbeda dan aku tidak bisa melihat kecantikannya. Old Rulai tersenyum. Ketika ras yang berbeda tidak dapat melihat keindahan, maka itu bukan kecantikan sejati, hanya kulit. Kecantikan adalah kebenaran besar, pemikiran besar, dan kebijaksanaan luar biasa. Kultus Guru Li, kulit ini yang membuatmu tergila-gila bukan? Keindahan sejati bagi setiap makhluk hidup, itu hanya terletak pada kata manusia. Ini jelas menunjukkan betapa sempitnya Anda. Semua biksu tampaknya tercerahkan, dan Kin Mu juga merasa bahwa kata-katanya sangat logis. Seperti yang diharapkan dari Old Rulai, seseorang yang telah menunjukkan pemikiran yang hebat. Dia mungkin bisa menaklukkan Li Tian Xing, iblis hati ini. Mengapa Li Tian Xing ingin menjadi nenesi adalah karena nenesi sangat cantik dan mengacaukan hati daunnya. Ini memunculkan niat jahatnya dan membuatnya ingin menjadi nenesi. Wanita tua itu terkekeh. Rulai tua, ada 10 ribu jalan di dunia ini, tetapi semua sekte suci surgawi yang saya tinggali adalah kata manusia. Agama buddhisme Anda berbicara tentang 10 ribu jalan, tetapi dapatkah Anda menguasai semuanya? Katakan lagi, kemampuan apa yang dilakukan Anda harus menundukkan saya. Rulai tua tersenyum dan mengeluarkan cermin perunggu yang diteruskan ke Yang Mulia di sampingnya. Berikan padanya. Yang Mulia mengambil cermin dan berjalan menuruni platform tinggi untuk datang ke nenesi. Ketika dia melihat penampilannya, jantungnya berdetak kencang, dan dia segera menutup matanya sehingga dia tidak bisa melihat. Nenesi mengambil cermin ke tangannya dan memandangi bayangannya sambil tertawa. Sungguh, wanita yang sangat cantik, aku masih merasa kasihan padanya. Sebagian besar beku melihat penampilannya yang menggoda dan merasa sulit untuk menahan diri. Nenesi melakukan apa yang diperintahkan dan melihat kerangka putih di sana, itu adalah penampilannya setelah dia meninggal. Apa yang dipikirkan Chult Master Lee? Oul Rulai tersenyum. Bahkan jika kamu seorang wanita yang sangat cantik, kamu akan menjadi tulang belulang setelah hidupmu berakhir. Apakah kamu pikir kerangka itu cantik? Nenesi melemparkan cermin perunggu ke lantai dan menghancurkannya di bawah kakinya sambil berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya tipuan untuk menipu orang-orang biasa, mengatakan hal-hal seperti kerangka merah muda atau apapun. Rulai? Aku tahu logika, tapi aku tidak tahu ingin menjadi seperti Anda, hidup dalam kemegahan di akhirat Anda, sudah cukup jika saya menjalani kehidupan saya saat ini sepenuhnya. Mencari kehidupan setelah kematian hanyalah perilaku pengecut. Trik kecil Anda tidak akan bisa menaklukkan saya. Jika Anda berpikir sebuah cermin dapat mencerahkan saya, mengapa saya tidak berjalan-jalan di sekitar biara tunder celap besar Anda untuk melihat apakah Anda akan mencerahkan saya terlebih dahulu atau jika saya akan mencerahkan semua biksu muda dan tua di sekte Anda. Anda bertaruh dengan saya. Rulai tua sedikit mengernyit dan berkata, kamu tidak punya kebijaksanaan. Buta juga melihat bahwa segala sesuatunya menjadi buruk dan berkata, Dao saudaraku, kebijaksanaan apa, itu semua omong kosong, kenapa kita tidak bergerak langsung padanya dan menaklukkannya. Rulai tua bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata, guru pemujaan Li adalah guru pemuja setan, jadi saya akan membawanya ke pagoda ribuan Buddha untuk menaklukkannya. Para beku, tekat Anda masih dangkal dan budidaya Anda belum ada di sana, kalian semua akan tetap berada di luar tohusan Buddha untuk membantu. Semua biksu mengakui hal ini dan berjalan menuruni platform tinggi untuk berkumpul di sekitar pagoda seribu Buddha. Ada beberapa beku yang bergegas keluar dari dalam, tidak berani tinggal di sana. Old Rulai tersenyum. Kultus Masterkin, Anda juga master kultus iblis dan memiliki sifat iblis yang mendalam. Sejak zaman kuno, para Buddha dan iblis selalu berada di sisi yang terpisah, tetapi karena guru kultus adalah tamu yang datang keluar untuk mencari bantuan, saya tidak akan menaklukkanmu. Namun, selama itu aku akan menundukkan kult masterly, aku berharap master kult akan tetap di grit tunder celap monasteri untuk mendengarkan dharma dan menyelesaikan kecenderungan jahat di hati master kult sehingga kamu bisa membuat lebih sedikit dosa. Di masa depan, hati old madan blind seperti cermin jernih, Rulai tua berusaha membuat mereka tetap tinggal di biara petir besar. Jika dia bisa mencerahkan mereka, itu tentu saja yang terbaik, tetapi jika dia tidak bisa, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Kinmu sangat gembira dan tersenyum. Kakak senior itu bijak. Kalau begitu, kami harus merepotkanmu. Kuharap kakak lelaki senior bisa menaklukkan kult masterly, iblis ini, sesegera mungkin. Ini akan menjadi prestasi besar. Old Rulai tersenyum dan menginstruksikan, biarkan beberapa dermawan ini tinggal di biara. Yang terhormat ragu-ragu. Yang terhormat dari dunia, ada banyak tempat di biara yang merupakan tempat suci sekte kita. Jika mereka menerobos masuk ke. Biarkan saja, tidak ada biara petir besar yang harus disembunyikan, kata Old Rulai. Pengajar kekaisaran maju ke depan dan aku menunjukkan padanya sutra Mahayana Rulai, jadi mungkinkah guru pemuja iblis surgawi lebih buruk daripada pengajar kekaisaran. Kultus Masterkin juga salah satu dari semua makhluk hidup, tidak ada orang luar di biara tunder celap besar. Yang mulia mengakui hal ini dan datang untuk memimpin semua orang. Kinmu tersenyum, kakak senior ini, apakah biara memiliki makanan vegetarian? Saya sudah makan terlalu banyak makanan berminyak selama tahun baru dan ingin makan sesuatu yang ringan. Yang mulia menatapnya dan memutar tasbihnya, menekan pikiran untuk menaklukkan iblis. Jika Tuan Kultus tinggal di biara grid tunder celap, kami bisa menyediakan makanan vegetarian seumur hidup untukmu. Kinmu tertawa keras dan berkata kepada Blind, mereka tidak takut kita memakannya miskin. Blind mendengus dingin dan bertanya, Bu, apakah menurut Anda rulai dapat menaklukkan Li Tian Singh? Old Ma ragu-ragu. Jika satu rulai tidak cukup, ada seribu dari mereka di seribu Buddha Pagoda. Mereka semua adalah makhluk yang memiliki sifat jelas yang telah melihat tata-tata, jadi itu sangat mungkin. Namun, mereka semua telah lulus dan Chult Master Li adalah sangat luar biasa. Yang saya khawatirkan sekarang adalah rulai tua dengan sengaja tidak akan menundukkan Chult Master Li, tetapi akan menjebak nenek si di pagoda. Jika dia terjebak di sana, kita juga akan terjebak di sini. Yang mulia membawa mereka ke kamar tamu dan berkata, Para dermawan, jangan ragu untuk tinggal di sini. Rak buku memiliki semua tulisan suci Buddha, jadi jangan ragu untuk menelusuri semuanya. Kinmu melihat ke atas dan melihat banyak tulisan suci seperti yang dijanjikan. Old Ma menggelengkan kepalanya padanya. Kitab suci Buddha di sini hanya memiliki teks dan tidak ada seni surgawi, cukup telusuri melalui mereka. Yang mulia berkata, seni surgawi bukan tandingan karma. Apakah Mawang Shen tidak tahu? Old Ma berkata dengan acuh-ta'acuh, tanpa seni surgawi, bagaimana seseorang dapat menangkal karma? Anda adalah murid rulai, ini berarti Anda adalah saudara junior saya. Wilayah Anda terlalu rendah, mundur, mundur, jangan mencoba bertindak pintar di depan dari saya. Yang mulia merasa malu dan malu, jadi dia berbalik untuk pergi. Blind duduk dengan tenang. Aku dan Nyonya tua sudah tua, jadi tidak apa-apa jika kita tinggal di sini. Tapi Mu'er, kau penguasa sesat dari pemuja iblis surgawi. Jika kau terjebak di sini selamanya, tidakkah kau akan mati karena usia tua dalam hal ini tempat? Saya akan menemukan kesempatan untuk mengirim Anda turun gunung. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami akan menunggu sampai nenek si baik-baik saja. Kakek buta, kakek Ma, karena jarang datang ke biara tunder celap besar, mari kita berjalan-jalan. Old Ma mengungkapkan senyuman. Apakah kamu tidak ingin melihat potret seratus naga untuk waktu yang lama? Aku akan membawamu ke tempat di mana reliefnya berada. Kinmu sangat gembira. Mereka bertiga berjalan keluar dari ruang tamu untuk melihat seorang biarawan tua duduk di luar pintu dan membacakan tulisan suci kepada naga kilin. Monster gemuk itu sudah tertidur lelap dan mendengkur dengan keras. Mereka bahkan ingin mencerahkan Fatty Dragon. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Biksu, Fatas ini perlu makan setengah ember Scarlet Fire Spirit Pills setiap hari, bisakah kamu memberinya makan setelah kamu mencerahkannya? Beku tua itu menghentikan resitalnya dan memberinya pandangan. Saya bisa. Kinmu terdiam. Seberapa kaya? Lanjutkan. Oltma kemudian memimpin jalan, menuruni lapisan awan sampai mereka mencapai tengah gunung. Sambil menunjuk ke depan, dia berkata, itu adalah seratus potret naga. Kinmu melihat ke atas dan melihat banyak pilar besar. Pada masing-masing, ada relief naga surgawi. Di bawah pilar, ada ratusan biksu yang mengamati patung-patung itu untuk memahami jalan mereka sendiri, keterampilan, dan seni surgawi dari mereka. Ada cukup banyak beku yang mencoba seni surgawi mereka, mengubah kivital mereka menjadi bentuk naga yang memenuhi langit. Ada juga sinar Buddha yang bersinar terang, yang terlihat sangat luar biasa. Beberapa beku bahkan bertukar pukulan, menguji apa yang baru saja mereka pahami. Beberapa beku tua melihat mereka datang dan segera menyapa matua. Kakak senior ada di sini. Oltma membalas salam mereka, tidak mengabaikan mereka. Seorang beku tua berkata dengan gembira, saat itu kakak lelaki senior sedang dalam sorotan, dan kami di sini masih ingat penampilan lelaki tua yang gagah pada saat itu. Kinmu berjalan di depan pilar naga untuk memeriksanya secara rincin, berseru tanpa henti mengagumi dirinya sendiri. Ada seratus bentuk naga surgawi ini, dan pahatan batu pada pilar ini telah sepenuhnya menangkap postur makhluk agung. Oltma mahir dalam ukiran dan patung-patung yang dia lakukan dengan kayu itu jelas, jadi dia seharusnya meniru ukiran di sini sebelumnya. Ratusan naga potret memang sangat penting untuk menumbuhkan delapan serangan, tetapi yang lebih penting lagi adalah sutra Mahaya Narulai. Tanpa itu, sulit untuk menumbuhkan delapan pemogokan tunder celap secara maksimal. Namun, Kinmu telah memahami teknik persatuan dan pencapaiannya di tunder celap Eid Strikas tidak lebih lemah daripada jika dia telah menumbuhkan sutra Mahaya Narulai. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara yang ditujukan padanya. Yang kawanan sapi itu. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat seorang biarawan berpakaian putih menatapnya dengan takjub. Biksu ini tampak agak akrab, dan Kinmu tiba-tiba menyadari siapa dia. Jadi itu Biksu kecil Ming Xin. Kita pernah bertemu sebelumnya di kuil nenek reruntuhan besar. Biksu kecil itu adalah murid Biksu Tua Jingming yang membawanya untuk menemukan Matua dan menggunakan Stav Hakara sebagai taruhan. Ming Xin dikalahkan oleh Kinmu dan dengan demikian Stav Hakara telah mendarat ke tangan Kinmu, meskipun ia kemudian memberikannya kepada Kera Iblis. Biksu Ming Xin berjalan dengan langkah cepat. Dia telah tumbuh sedikit dan sekarang sedikit lebih tinggi dari Kinmu. Hubertas baru mulai untuk Kinmu dalam setengah tahun terakhir, jadi dia memiliki lonjakan dalam pertumbuhan, tapi itu belum cukup. Biksu Ming Xin menatapnya dan ingin sekali mencoba pertarungan dengannya. Kami belum pernah bertemu selama beberapa tahun dan aku ingin tahu apakah kahlianmu meningkat. Kinmu menghela nafas dengan sedih. Sudah. Sejak aku mengalahkanmu, waktu berubah dan aku meningkat dengan cepat. Bab 250, kata-kata bunuh. Ketika Kinmu melihat orang yang dikenalnya, dia tidak bisa menahan perasaan ramah. Sejak muda, dia selalu bergaul dengan blind dan cripple. Dari saat dia bisa mengingat berbagai hal, dia selalu belajar segala macam pengetahuan dari sembilan penatua disability elderly village. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki teman bermain selama masa kecilnya, yang membuat mereka kusam dan kering. Meskipun dia hanya bertarung satu pertandingan dengan Mong Ming Xin, mereka pada usia yang sama, jadi itu wajar untuk merasa ramah setelah bertemu dengannya lagi. Biksu Ming Xin melafalkan salah satu dari banyak nama Buddha untuk menekan amarahnya sendiri dan tersenyum. Kamu mengalahkanku saat itu tetapi kamu mungkin tidak mengalahkanku hari ini. Setelah kalah darimu, aku telah merenungkan pengalaman menyakitkan dan memperbaiki kelemahanku. Mengapa tidak melakukan pertempuran lagi? Kamu mengubah sutra, Kinmu bertanya dengan heran. Senang, Biksu Ming berkata, saya dikalahkan ketika Anda memukul tenggorokan saya sebelumnya, jadi saya pasti tidak akan membiarkan Anda mengambil jalan Anda kali ini. Kinmu berteriak, Biksu Ming Xin, berapa umurmu, bagaimana bisa kau mengubah sutra Mahayana Rulai sesukamu? Dengan cakrawala dan pengetahuanmu saat ini, semakin banyak kau mengubahnya, semakin banyak kesalahan dan kekurangan akan terjadi. Daripada dengan ceroboh mengubahnya, bukankah lebih baik meminta Rulai dan membiarkan Rulai mengajarimu. Uhem, aku juga dengan ceroboh mengubah teknikku dan sampai-sampai itu tidak bisa dikenali, jadi aku tidak bisa mengatakan apa-apa padamu. Kinmu memerah karena malu. Dia juga telah mengubah tekniknya, dan overload Bodhi Tree Elixir teknik telah diubah lebih dari sekali. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar bahkan menyatu dengannya, menyelesaikan kelemahan di bahu kiri. Dia mengatakan sesuatu kepada Biksu Ming Xin tentang mengubah tekniknya dengan ceroboh seperti panci yang menyebut ketel hitam. Mungkin yang lain benar-benar menghapus cacat di tenggorokannya. Biksu Ming Xin mulai bergerak dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu turun ke bawah untuk mengajar? Kinmu hendak mengatakan sesuatu ketika seorang biarawan tua berkata, murid, jangan kurang ajar, ini adalah Master Chult Kin dari Sekte Iblis Surgawi. Biksu Ming Xin melompat kaget dan berseru, kapankah kamu menjadi iblis kuno dari pemuja setan surgawi. Kinmu menghela nafas, ini sulit dijelaskan. Aku tidak ingin melakukannya, tetapi didorong ke kursi ketua kultus tanpa pilihan untuk menolak. Dia memandang ke arah Biksu Tua itu dan mengenalinya sebagai Biksu Tua Jing Ming. Beku Tua ini adalah Tuan Ming Xin, dan kepribadiannya sangat mirip namanya, sangat cerdas. Dia telah menunjukkan bahwa Kinmu adalah guru pemuja setan dari pemuja setan surgawi bukan untuk memberitahu Ming Xin, tetapi untuk memberitahu semua Biksu yang hadir. Dengan teriakan dalam suaranya yang keras, semua Biksu yang mempelajari Hundred Dragon Sport Rides memandang ke arah Kinmu dan melafalkan banyak nama Buddha. Jelaslah bahwa mereka semua tidak dapat menahan diri dan menekan pikiran mereka ingin menaklukkan iblis. Biksu Ming Xin segera berkata, dalam hal ini, kamu harus segera mundur dan tidak menjadi guru pemuja setan lagi, karena kamu akan mati. Ada banyak Beku terkemuka yang membenci kejahatan dengan hasrat dan terbiasa membunuh setan. Setiap kali mereka pergi, mereka menundukkan beberapa setan untuk mengumpulkan pahala, dan kamu akan terbunuh. Aku tidak akan bersaing denganmu, kamu harus segera lari menuruni gunung. Kinmu menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku sekarang adalah tamu. Rulai tua adalah kakak seniorku dan dia berkata aku harus diizinkan mengatakannya di biara. Dalam hal ini, apakah mereka masih akan menaklukkan iblis? Ming Xin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Mereka kemungkinan besar akan berdebat dengan Anda, menasihati Anda untuk membuka lembaran baru. Jika mereka tidak dapat membuju Anda untuk melakukannya, mereka akan paling suka memukulmu sampai mati. Kinmu terdiam, dia memang melihat beberapa biksu berjalan menghampirinya. Amitabha. Seorang beku menempatkan kedua telapak tangannya dan mengajukan pertanyaan yang sulit terlebih dahulu, Setan, apakah Anda berani berdebat dengan saya? Kinmu bertanya, apakah Anda benar-benar tidak peduli dengan godaan duniawi? Biksu itu sedikit terguncang, belum. Lalu untuk apa perdebatannya? Kinmu tertawa terbahak-bahak. Anda bahkan belum mencapai dao Anda. Seorang biksu setengah matang, palsu seperti Anda hanya memiliki kemampuan untuk memamerkan kesalahpahaman dari gosip. Mundur. Beku itu diikat lidah dan seorang rahib lainnya di sampingnya segera berkata, Setan, aku akan berbicara kepadamu tentang kebenaran, kasih sayang, dan keindahan. Kinmu bertanya, apakah Anda rulai? kulit biarawan itu menjadi merah padam, dan dia menjawab, aku masih bukan rulai. Maka kamu belum mencapai kata, kebenaran, Kinmu tersenyum. Rulai adalah keadaan sebenarnya, menerima dan mencapai kata, kebenaran. Jika Anda sendiri tidak benar, bagaimana Anda ingin berbicara tentang kebenaran, kasih sayang, dan keindahan. Mundur, jangan mempermalukan diri sendiri, kami akan berbicara ketika Anda mencapai ketinggian itu. Jangan mengambil apa yang tidak bisa Anda lakukan dan memaksakannya pada saya. Jika Anda ingin orang lain melakukan apa yang Anda katakan, Anda harus memberi contoh. Biksu itu terdiam, dan yang lain mengulurkan tangannya. Mata air keemasan mengalir keluar dari bumi, dan bunga teratai mekar. Agama Buddha memiliki anutara samyak sambodi, pencerahan sempurna tertinggi, kebijaksanaan sempurna tertinggi. Kinmu bertanya, apakah Anda mencapai kebijaksanaan sempurna tertinggi? Mundur. Seorang beku lain tertawa keras. Tuan pemuja setan adalah pembicara yang fasih dan fasih. Karena kamu tidak akan menjawab jika aku berbicara kepadamu tentang tulisan suci, aku akan berbicara kepadamu tentang dunia sekuler. Dengan gembira, Kinmu mendatangi beku itu dan berkata, Biksu besar, jangan bicara dulu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika semua orang masuk agama Buddha, tidak bereproduksi, tidak menikah, tidak punya anak, tidak akan punya ras manusia punah seratus tahun kemudian. Dendam apa yang dimiliki manusia dengan Anda? Mengapa Anda ingin membasmi ras manusia? Beku itu terpana untuk sementara waktu, lalu berkata, yang ingin saya bicarakan dengan Anda adalah bahwa kultus iblis surgawi Anda melakukan terlalu banyak kejahatan dan sihir dalam kultus Anda adalah jahat dan jahat. Ia menggunakan orang-orang hidup untuk mengolah. Kinmu tidak memberinya waktu untuk mengatakan lebih banyak. Apa itu dibandingkan dengan memberantas ras manusia? Biksu itu menatapnya dengan mata lebar, nyaris menahan amarahnya. Ini berbeda dari apa yang ingin aku perdebatkan denganmu. Kalau begitu, mari kita bicarakan hal ini. Ketika saya bertemu dengan seorang Master Aula Surgawi Saint Chulte yang menggunakan bayi untuk berkultivasi, dia terbunuh. Baru saja, saya melihat sebuah biara mengangkat binatang buas aneh di kaki gunung meru dengan mencampurkan anestesi. Dengan daging berdarah untuk membohongi orang-orang. Dari mana daging itu berasal, apakah mereka mengambil nyawa makhluk hidup? Aku berurusan dengan sampah di kultus saya, sekarang giliran Anda. Pergi membasmi biara itu dan membunuh semua biarawan itu. Biksu itu geram. Ini berbeda dari apa yang aku perdebatkan denganmu. Aku akan berbicara tentang ajaran denganmu. Biara petir besar kita memiliki puluhan ribu kitab suci agama Buddha, masing-masing dari mereka diturunkan dari generasi ke generasi, mengajar orang untuk berbelas kasih. Kinmu berkata dengan heran, jika agama Buddha Anda sendiri menyembunyikan kotoran untuk menyembunyikan korupsi alih-alih membersihkannya dan para biarawan dibiara tidak berbelas kasih, bagaimana Anda bisa mengajar orang untuk berbelas kasih? Orang bodoh suka menguliahi orang lain, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Oh well, apakah Anda mengatakan ajaran, saya akan berbicara dengan Anda tentang ajaran. Jalan suci tidak lain adalah yang dapat digunakan oleh orang biasa. Dapatkah dharma Anda digunakan oleh orang biasa setiap hari? Jika mereka tidak bisa menggunakannya, apa gunanya merekamnya di buku? Jika tidak berguna, bukankah lebih baik membakarnya saja? Kamu setan, beku itu benar-benar marah sekarang dan ingin menerkam. Argumen tidak masuk akal dan ajaran berbahaya, membakar kitab suci dan memberantas Buddha, sifat iblismu memang sangat serius. aku akan bertarung denganmu. Tahan, kinmu mengangkat tangannya dan tersenyum. Kamu ingin membunuhku, tetapi izinkan aku bertanya kepadamu, apakah kitab suci Buddha mengizinkanmu untuk mengambil nyawa makhluk hidup? Beku itu berhenti di jalurnya dan menekan amarahnya. Kitab suci Buddha menyarankan orang untuk berbelas kasih, untuk tidak mengambil kehidupan makhluk hidup. Namun, melawan setan, bahkan Buddha akan marah dan menaklukkan mereka. Kinmu bertanya, rumput, apakah ini hidup? Tentu saja, kata biarawan itu dengan marah. Bibit tumbuh dari rumput dan banyak dari mereka berubah menjadi biji-bijian, yang berarti biji-bijian juga hidup, jadi mengapa Anda memakannya? Anda telah makan vegetarian dan berdoa kepada Buddha, berpikir tentang belas kasih, berpikir tentang keindahan, memikirkan kebenaran, tetapi Anda bahkan tidak tahu berapa banyak nyawa yang hilang dalam seteguk makanan Anda. Katakinmu, semakin tua, semakin banyak nyawa yang kamu makan. Wajah apa yang harus kamu bicarakan tentang hati Buddha, untuk berbicara tentang welas asih? Dia mengambil sebutir biji bunga dari karung tautinya dan memegangnya di tangannya. Ketika ia mengeksekusi teknik penciptaan bumi ion, sebuah tunas lunak tumbuh dari bibit bunga dan tumbuh. Akar-akarnya pecah dari cangkang mereka, dan rumput roh naik di tangannya. Tanaman itu halus, dan kuncup bunga segera tumbuh. Itu bergetar lembut, dan bunga yang lembut dan indah mekar. Apakah itu cantik? Tanya Kinmu. Biksu itu sedikit tergila-gila dan mengangguk setuju. Cantik! Kinmu membawa bunga itu kepada beku itu dan berkata, Bunga ini adalah biji-bijian yang Anda makan, mereka adalah buah-buahnya. Mereka adalah kehidupan yang indah, namun berapa banyak dari mereka yang sudah Anda makan. Kapan Anda akan mengembalikannya? Jika mereka memiliki roh dan dibudidayakan menjadi setan, akankah mereka menangis tentang bagaimana Anda memakan jutaan dan jutaan ras mereka? Apakah Anda pernah berpikir tentang jiwa-jiwa terkutuk dari bunga dan rumput yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Anda, menunggu Anda untuk membayar dengan hidup Anda siang dan malam. Beku itu memegang bunga yang indah di kedua tangannya saat ekspresinya semakin dikalahkan. Dia merasakan keindahan bunga yang lembut itu menjadi menyeramkan dan menakutkan, menuntut nyawanya. Tiba-tiba, biarawan itu duduk dalam posisi lotus dengan air mata mengalir di wajahnya. Aku sudah makan orang yang tak terhitung jumlahnya dari rasmu dan dosa-dosaku yang sulit diselesaikan. Aku bersedia berubah menjadi tumpukan abu untuk menyehatkanmu. Ketika dia selesai dengan kata-katanya, api karma menyala di sekujur tubuhnya dan membakarnya dengan bersih dalam sekejap. Tetapi meskipun api membakar dia sepenuhnya, itu tidak merusak bunga yang indah sedikitpun. Itu mendarat dengan lembut ke abu, masih lembut dan indah. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Budidaya Buddha masih sia-sia pada akhirnya, hanya cukup baik untuk digunakan sebagai pupuk. Kinmu membungkuk dan mengumpulkan abu untuk menanam bibit bunga. Beku, kamu tidak berguna sepanjang hidupmu, tetapi kamu akhirnya berguna setelah kamu mati. Bunga ini akan tumbuh dengan baik, dan itu akan menghasilkan banyak bibit yang akan tumbuh menjadi lebih banyak bunga. Kamu akan bersyukur jika kamu mengetahui hal ini di dunia bawah. Meskipun bunga itu bukan orang awam, tapi dengan menggunakan abu sebagai pupuk, kamu memang telah mencapai tujuan penggunaan sehari-hari orang biasa. Bagus sekali, kamu dan aku berada di jalur yang sama. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Meskipun dia masih muda, dia memiliki aura guru kultus tentang dia ketika dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, Biksu besar mana yang masih ingin berdebat dengan saya. Lingkungan sekitar sunyi. Kinmu menata para biarawan yang serius dan serius, tetapi pihak lain segera menghindari matanya, tidak berani bertemu dengan mereka. Old Ma dan Blind telah berdiri jauh, mengobrol dengan beberapa biarawan tua. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, Blind tersenyum. Jika Muir tetap di biara tunder celap besar dan para biarawan tidak segera membuat langkah untuk membunuhnya. Dengan hanya beberapa hari, setengah dari Biksu di biara tunder celap besar akan kembali ke kehidupan normal, setengah kecil akan dirasuki oleh iblis, sementara mereka yang tidak semua akan menjadi Biksu palsu. Dia benar-benar bahkan lebih kuat daripada nenek si. Tiba-tiba, seorang biarawan berteriak dengan keras, dia iblis. Dia iblis surgawi, mempesonakan semua orang dengan kata-kata iblisnya. Seorang Biksu berteriak setelah, dia menggunakan kata-kata iblis untuk membunuh saudara senior Sinkong. Kita tidak bisa membiarkan iblis ini hidup, bunuh dia untuk menyingkirkan iblis. Dalam sekejap, semua orang sangat marah dan meneriakan keinginan mereka untuk menaklukkan Kin Mu dan membunuh iblis. Pada saat itu, pemuda itu mulai tertawa dengan gembira, suaranya semakin keras. Keributan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, tetapi tawanya masih berlanjut. Setelah tertawa meredah, Kin Mu berkata dengan dingin, kalian ingin berdebat, jadi saya berdebat denganmu. Ketika Anda ingin menarik ajaran Sekte, saya setuju untuk berbicara tentang ajaran. Ketika Anda tidak bisa menang melawan saya, Anda kalian berbicara tentang mengambil nyawa makhluk hidup. Baik dengan saya, mari kita bicara tentang mengambil kehidupan makhluk hidup. Ketika kamu tidak bisa berhasil bahkan dalam hal itu, kalian benar-benar ingin membunuhku. Apa gunanya kamu membudidayakan buddhisme? Mundur, kembali ke kehidupan normal Anda. Beberapa beku bingung dan hati mereka menjadi kosong. Setelah beberapa saat, beberapa orang benar-benar menghela nafas dan benar-benar berbalik dan pergi untuk mengepak barang bawaan mereka untuk meninggalkan gunung. Para beku yang lain tidak mundur tetapi berdiri dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Kinmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jadi pada akhirnya masih bertarung. Jika memang begitu, mengapa memamerkan pengetahuanmu yang tidak memadai terlebih dahulu? Dengan semangat yang bangkit, dia melihat sekeliling, dan matanya bersinar seperti kilat. Siapa yang akan mati? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.